Apa yang tidak ingin saya lakukan? Asalkan mereka tulus, saya bisa berdamai dengan mereka. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang yang pernah mati. Selain itu, orang-orang dinasti Wu telah mencari Kaisar Wu. Kaisar Wu adalah kaisar sebelum dinasti Wu. Jadi, jika kita bisa membentuk aliansi, kita bisa bergabung untuk menjelajahi Singhai dan melihat apakah empat kaisar agung tahun itu sudah mati atau belum. Chu Yue merenung sejenak lalu berkata. Baris. Ayo pergi ke dinasti Wu. Kamu berkultivasi di sini terlebih dahulu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu dan bertanya, bisakah Anda membantu kami? Apa? Chu Yue curiga. Kirim seseorang ke Singhai untuk mengawasi. Orang-orang dari dunia besar Suan Huang pasti akan datang ke Medan Perang Selatan. Jadi, saya ingin mengetahui pergerakan mereka sesegera mungkin. Kata Qin Fei Yang. Itu hal kecil. Chu Yue melambaikan tangannya sedikit, menatap Chuda yang berdiri di belakangnya, dan berkata, kamu bisa mengatur ini. Iya. Chuda menjawab dengan hormat. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, lalu menatap Putri Duyung dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalian harus pergi ke dunia Suan Wu terlebih dahulu, dan aku akan memanggil kalian jika ada yang harus dilakukan. Kelompok itu mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke alam Suan Wu. Kemudian Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengeluarkan tiga batu transmisi suara. Ini adalah tiga batu transmisi suara yang tidak digunakan. Qin Fei Yang berkata, kalian semua telah terlahir kembali sekarang, kalian seharusnya dapat menggunakan batu transmisi suara, dan ini akan diberikan kepada kalian. Ketiga Chu Yue mengambil batu transmisi suara ilahi dan menundukkan kepala mereka ke dalam ingatan. Sudah lama sejak aku menyentuh benda ini. Mereka bertiga mengakui tuannya dengan darah, dan kemudian membangun jembatan kontrak dengan Qin Fei Yang dan beberapa orang lainnya. Akhirnya, setelah bereksperimen, kami benar-benar dapat berkomunikasi satu sama lain. Qin Fei Yang menyingkirkan batu transmisi suara dan bertanya, bisakah saluran ruang waktu dibuka di medan perang Tianyu? Tidak. Dulu bisa, tapi kemudian, entah kenapa, saluran ruang waktu tidak bisa dibuka. Dan pada waktu itu juga terjadi badai pada dini hari. Feng Yang menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, sepertinya setelah kehancuran benua Tianyu, seseorang mengubah aturan benua ini. Mengubah aturan kontinental. Bukankah ini satu-satunya penguasa yang memiliki kekuasaan? Orang gila itu tercengang. Mendominasi. Serigala bermata putih, Long Chen, Lu Jiajin, mata mereka bergetar. Kemudian dia buru-buru menatap Chu Yue dan yang lainnya, dan bertanya, apakah ada penguasa di benua Tianyu? Mendominasi. Ketiganya tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Sepertinya mereka juga tidak tahu. Qin Fei Yang saling memandang dan menatap dunia. Medan perang Tianyu ini hanyalah sebuah benua. Atau sebuah dunia. Benua dan dunia sangat berbeda. Misalnya, Da Qin, benua yang terlupakan, keajaiban level 1, level 2, neraka hades semuanya hanyalah benua. Dan semua benua ini berada dalam satu dunia. Itu adalah alam Tianyun. Dengan kata lain. Baik itu Da Qin, benua yang terlupakan, maupun keajaiban level 3, semuanya adalah benua di bawah alam awan langit. Dunia kuno, kerajaan Tuhan, adalah dunia yang mandiri. Tentu saja. Dunia kuno sebenarnya adalah bagian dari dunia Tianyun. Karena dunia kuno dulunya adalah medan perang kuno, yang kemudian ditempatkan dalam keajaiban oleh para dewa pencipta. Tentu saja, kerajaan Allah tidak perlu dibicarakan lagi. Sekarang setan batinia adalah penguasa kerajaan Tuhan. Dan penguasa alam Tianyun, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda pasti tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan naga es dan binatang pemakan. Bagaimana dengan medan perang Tianyun saat ini? Apakah ini dunia yang terpisah? Jika begitu, pasti ada masternya. Kalau tidak, tentu lain soalnya. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan, apakah ini dunia yang independen? Aku akan mencari tahu nanti, ayo pergi, pergi ke pegunungan Wanlong dulu. Langsung. Qin Fei yang berbalik dan pergi. Feng yang melihat ke arah punggung beberapa orang, lalu menoleh ke arah Cu Yue dan berbisik, sayang, aku akan pergi bersama mereka. Apa yang akan kamu ikuti untuk bersenang-senang? Cu Yue mengerutkan kening. Aku akan menunjukkan jalan pada mereka. Pada saat yang sama, kita juga harus mengawasi mereka. Bagaimana jika mereka dibeli oleh orang-orang dinasti Wu dan berbalik berurusan dengan kita? Jalan gelap Feng yang. Ketika Cu Yue mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa ngeri. Jika orang-orang ini benar-benar bergabung dengan dinasti Wu untuk menghadapi mereka, itu akan menjadi bencana bagi dinasti Cu. Jika memang begitu, lebih baik kita singkirkan saja mereka. Kilatan niat membunuh terpancar di mata Cuda. Omong kosong. Mereka adalah dermawan kita, bagaimana kita bisa membalas dendam? Lagipula, tanpa mereka, bagaimana orang lain bisa membuang jasad orang yang sudah meninggal? Cu Yue melotot tajam ke arahnya. Cuda terkejut dan buru-buru membungkuk, yang mulia, maafkan saya, saya ceroboh. Cuda, kamu memang berkembang dengan baik dan berpikiran sederhana. Orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu. Niat membunuh di tangan mereka, kalian telah melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri, membunuh kami semudah menepuk telapak tangan kalian. Tetapi tahukah kamu dari siapakah niat membunuh di tangan mereka berasal? Kata Dewa Tua Feng Yang di hadapannya. Wei Hao. Cu terkejut. Pemilik Kiling Nian adalah ayah kandung Longchen. Ketika mereka datang ke medan perang Tianyu, mereka sebenarnya adalah orang tua mereka, dan itu hanyalah sebuah pengalaman bagi mereka. Transmisi suara Feng Yang. Apa? Ketika Cuda mendengar ini, dia terkejut. Jadi, orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu. Yang harus kita lakukan adalah menstabilkan persahabatan kita dengan mereka. Hanya dengan cara ini dinasti Cu kita akan memiliki kesempatan untuk kembali ke puncak kejayaannya. Feng Yang berkata dalam hati. Cuda mendongak ke arah punggung rombongan Qin Fei yang, ekspresinya penuh ketakutan. Bagaimanapun, aku berhasil mendapatkan kepercayaan mereka, dan aku menjadi saudara lawan jenis dengan Longchen. Kau tidak bisa diolok-olok. Sayang, kalau begitu aku pergi dulu, jangan terlalu merindukanku. Feng Yang mengatakan sesuatu, tersenyum pada Cu Yue, berbalik dan mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti kilat. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan Feng Yang. Kamu tidak boleh memiliki pikiran seperti itu di masa depan. Kirim seseorang ke Singhai untuk mengawasi, tetapi kamu tidak boleh memasuki Singhai, dan jangan berselisih dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Perhatikan saja keberadaan mereka. Cu Yue menatap Cuda dan berkata, Ya, Cu mengangguk. Saudara-saudara, tunggulah aku. Feng Yang menyusul dan mengedipkan mata pada sekelompok orang. Seperti lelucon. Apa yang kamu lakukan di sini? Longchen curiga. Bukannya aku tidak peduli padamu, jadi aku harus ikut untuk melindungi keselamatanmu. Lagipula, orang-orang dinasti Wu semuanya adalah orang-orang yang licik dan berbahaya. Bagaimana? Aku ini kakak laki-laki, tidak buruk untukmu. Feng Yang langsung tertawa. Saya pikir kamu khawatir, takut kita akan dibeli oleh dinasti Wu. Longchen memutar matanya. Ekspresi Feng yang membeku, dan dia berkata dengan marah, Apakah aku orang seperti itu? Kalian adalah saudara-saudaraku, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Munafik. Ikuti saja jika kamu suka. Ngomong-ngomong, dengan adanya kamu di sini, kita bisa terhindar dari banyak masalah. Kata Longchen. Iya. Selama aku di sini, tak satupun dari arwah orang mati itu berani memprovokasimu. Feng Yang tersenyum bangga. Qin Fei Yang terdiam. Serigala bermata putih bertanya, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Pegunungan Wanlong? Feng Yang berkata, Jika tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan, paling lama setengah tahun. Berapa lama? Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang, agak di luar imajinasi. Butuh waktu lama untuk pergi ke Pegunungan Wanlong. Tetapi hanya dibutuhkan sekitar empat bulan untuk mencapai batas wilayah dinasti Wu. Selama kita memasuki batas wilayah dinasti Wu, kita mungkin akan menghadapi banyak masalah. Karena wajahku, di depan hantu dinasti Wu, tidak mudah digunakan. Feng Yang tersenyum malu-malu. Karena butuh waktu lama. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap Longchen, serigala bermata putih, dan Lu Jiajin, lalu berkata, Aku dan saudaraku bisa tinggal di luar saja. Kalian juga bisa pergi mengasingkan diri dan berlatih. Baris. Ketiganya mengangguk. Dunia suanwu sehari selama ribuan tahun. 180 hari dalam setengah tahun. Dunia suanwu itu berumur 1,8 juta tahun. Belum lagi memahami makna mendalam tertinggi, memahami makna mendalam yang hakiki, berdasarkan pemahaman mereka saat ini tentang makna mendalam hukum, tetap saja tidak ada masalah. Momong-momong, ada satu hal lagi yang lupa ku katakan padamu. Tiba-tiba, Longchen menepuk kepalanya dan menatap beberapa orang lalu berkata, Ada apa? Beberapa orang curiga. Longchen berkata, Ayahku berkata bahwa jika kamu ingin memahami makna tertinggi sendiri, kamu harus menyadari makna tertinggi dari semua hukum. Apa? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Apakah ada kondisi seperti itu? Aku pergi, kamu bahkan tidak tahu standar minimum ini. Feng yang melihat reaksi Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan ekspresinya sangat tercengang. Ini juga merupakan akal sehat dasar dalam membudidayakannya. Apakah kamu menakjubkan? Orang bila itu melotot padanya. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Tentu saja, mereka tidak bisa disalahkan. Karena mereka, mereka bahkan tidak mengetahui makna tertinggi sebelumnya. Termasuk hukum kehidupan dan kematian. Lu Jiajin bertanya. Tentu saja tidak ada hukum hidup dan mati. Bagaimanapun juga, hukum kehidupan dan kematian adalah kekuatan hukum tertinggi. Longchen menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Lu Jiajin menghela nafas lega. Jika hukum hidup dan mati juga disertakan, itu sungguh suatu hal yang sulit dicapai. Kalau begitu, cepatlah ke alam Xuan Wu dan pahami makna terdalamnya. Qin Fei Yang mengirim ketiganya ke dunia Xuan Wu. Dia dan orang gila itu harus tetap di luar. Karena orang gila ingin menyerap kekuatan jahat. Dan Qin Fei Yang sendiri, jika dia pergi ke dunia Xuan Wu, maka dunia Xuan Wu akan terekspos, kecuali Huolian membantu, atau dunia Xuan Wu tidak akan bergerak. Dunia Xuan Wu Feng yang tampak tertegun sejenak, lalu bertanya dengan curiga, apakah itu fetismu terhadap luar angkasa? Fetisisme luar angkasa. Qin Fei Yang dan orang gila itu tertegun sejenak, lalu menganggup dan tersenyum, ya, ya, dunia Xuan Wu adalah jimat luar angkasa kita. Feng yang menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, saya melihat bahwa ketika kalian menyebutkan dunia Xuan Wu, kalian semua tampaknya memiliki sikap yang sangat mengesankan, mengapa kalian tidak mengajak saya untuk melihatnya? Akan ada peluang di masa depan. Qin Fei Yang mendengus ha-ha. Memotong. Kamu bisa lihat bahwa kamu bersikap acuh-ta'acuh padaku. Fetis luar angkasa apa, aku belum melihatnya. Tidak peduli seberapa kuat fetis luar angkasa, itu tidak menarik bagiku. Feng yang menutup mulutnya. Ya, ya, ya. Apa yang kamu katakan benar? Qin Fei Yang dan keduanya tertawa. Ingin pergi ke dunia Xuan Wu. Anda belum memenuhi syarat. 4922. Dalam sekejap mata, lebih dari empat bulan berlalu. Dalam empat bulan terakhir, orang gila itu telah menyerap cukup banyak kekuatan jahat untuk membunuh Feng Yang dalam hitungan detik. Pikirkanlah tentang hal ini. Setiap pagi selama setengah jam, mengandalkan susunan waktu, dia dapat menyerap kekuatan jahat yang membuka pedang segala kejahatan sekali. Lebih dari empat bulan, berapa hari? 120 hari. Artinya kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu telah terkumpul cukup untuk membuka pedang kejahatan lebih dari 120 kali. Angka ini, hanya memikirkannya saja, membuat kulit kepala seseorang geli. Ini mengerikan, dan ini adalah kekuatan paling jahat yang pernah diserap oleh orang gila sejauh ini. Sekarang, itu benar-benar berarti bahwa Tuhan menghalangi dan membunuh Tuhan, dan setan menghalangi dan membunuh setan. Bahkan orang-orang dari dunia besar Suan Huang harus berlutut dan mati. Tentu saja. Jika Anda menemui makhluk seperti naga es, binatang pemakan bangkai, dan dunia besar Suan Huang, itu akan menjadi masalah lain. Bagaimanapun, semua eksistensi ini merupakan eksistensi terkuat di alam abadi. Bagian depan adalah batas dinasti Wu. Feng yang menunjuk ke sebuah gunung di depannya, wajahnya sedikit berwibawa. Gunung-gunung, naik turunnya, tidak hanya membentang ribuan mil, tetapi toh tidak ada ujungnya yang terlihat. Di puncak gunung, setiap 10 ribu mil, ada monumen batu setinggi 100 kaki. Kedua sisi prasasti batu itu diukir dengan sebuah kata. Ini Chu. Wu terukir di sisi lainnya. Prasasti ini merupakan batas antara kedua negara. Qin Fei yang bertanya, yang sebaliknya adalah wilayah dinasti Wu, jadi ini wilayah dinasti Cumu. Iya. Dahulu kala, jiwa kedua dinasti besar kita juga bertempur di perbatasan ini. Namun setiap saat, yang ada hanyalah pertarungan percobaan. Tidak pernah terjadi pertumpahan darah yang nyata. Kali ini mungkin sedikit menjorok. Feng yang sedikit khawatir. Karena kita. Orang gila itu bertanya. Kanan. Pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duertian terlalu penting bagi jiwa-jiwa yang telah mati ini. Bisa dikatakan. Di medan perang Tianyu ini, tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan kedua ramuan obat ini. Jadi, kemunculan kedua ramuan obat ini pasti akan menghancurkan keseimbangan medan perang Tianyu dan keempat dinasti. Feng yang berkata dengan suara yang dalam. Empat dinasti. Orang gila itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan curiga, dinasti Chu dan dinasti Wu sama-sama berada di medan perang selatan. Bagaimana dengan dinasti Xia dan dinasti Wei, di mana mereka. Dua dinasti besar berada di medan perang utara. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tentu saja. Bukan hanya dinasti Chu dan dinasti Wu yang punya keluhan, ada perselisihan antara keempat dinasti. Orang-orang dari dunia besar Suanhuang berada di medan perang utara, jadi saya masih sedikit khawatir. Jika orang-orang dari dunia besar Suanhuang menggunakan cara apapun untuk membeli dua dinasti Xia dan dinasti Wei yang agung, itu akan lebih buruk bagi kalian. Jalan Feng yang. Qin Fei yang berbisik, sepertinya dinasti Wu ini benar-benar perlu dibujuk. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Pangeran tertua dinasti Wu, baik di masa hidupnya maupun sekarang, sangat arogan. Dan untuk mencapai tujuan itu, Anda dapat menggunakan cara apapun. Pokoknya dia orang yang menyebalkan, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia cukup kuat. Jadi, untuk meyakinkannya, sejujurnya, saya pada dasarnya tidak punya harapan. Feng yang menggelengkan kepalanya. Ketika orang gila itu mendengar ini, dia menatapkin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak bisa meyakinkannya, pukul saja dia. Apa? Feng yang menatap orang gila itu dengan heran. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri? Meskipun kekuatan Qin Fei yang dan orang-orang ini memang sangat kuat, mereka tampaknya jauh lebih buruk daripada kerangka emas di medan perang Tianyu. Tunggu dan lihat. Cahaya dingin berkelebat di mata orang gila itu. Feng yang masih belum tahu kalau pedang segala kejahatannya dapat ditumpangkan tanpa henti. Saya bahkan tidak tahu. Kekuatan keyakinan Qin Fei yang juga semakin kuat dari hari ke hari. Ketiganya menyapu monumen batu dan melihat ke tanah di depan. Kedalam garis pandang, masih terlihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur dan malu. Jiwa-jiwa dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di antara langit dan bumi. Seperti hantu yang kesepian. Pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang melangkah ke batas dinasti Wu. Ledakan. Tepat saat mereka melangkahkan kaki depan mereka ke wilayah dinasti Wu, gunung-gunung dan sungai-sungai di depan kaki belakang mereka meletus dengan keganasan yang mengerikan. Saya melihat kerangka-kerangka berwarna ungu, tersapu keluar dari pegunungan, dan berdiri dengan kejam di kehampaan di hadapan mereka. Feng Yang, beraninya kau menuntun seseorang ke wilayah dinasti Wu ku. Sekelompok kerangka ungu dengan aura mengerikan. Api jiwa di rongga mata bersinar dengan cahaya yang sangat dahsyat. Kau pikir aku mau ikut. Wilayah dinasti Wu, bahkan jika kau memundangku untuk datang, aku tidak mau datang. Feng Yang sangat meremehkan. Lalu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sebuah kerangka ungu yang dipimpin oleh, berteriak. Feng Yang menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan orang gila itu, lalu berkata dengan enteng, Aku tidak ikut, mereka berdualah yang akan menemui pangeran tertua dan guru nasionalmu. Kemanusiaan. Sekelompok kerangka ungu memandang Qin Fei Yang dan keduanya. Adapun pembentukan daging Feng Yang, tidak ada kejutan sama sekali. Jelas sekali. Para kerangka ungu yang mengawasi mereka di Gunung Kian Ma telah memberitahu mereka hal-hal ini. Itu benar. Kita adalah manusia. Saya tidak tahu, bisakah Anda berbaik hati dan mengizinkan kami bertemu dengan pangeran pertama dan guru nasional. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sikapnya juga sangat sopan. Salah satu kerangka ungu berkata, kamu bisa pergi, tetapi Feng Yang tidak bisa pergi. Mengapa? Feng Yang mengerutkan kening. Karena kamu berasal dari dinasti Chu. Karena kau adalah anjing penjilat di samping Chu Yue. Sekelompok kerangka ungu mencibir, tidak menunjukkan belas kasihan. Feng Yang sangat marah dan berteriak, apakah kamu sedang mencari kematian? Air pasang yang bergelora, bagaikan air pasang, menerjang ke arah sekelompok kerangka berwarna ungu. Di wajahnya, katakanlah dia sedang menjilat di anjing. Kasihan sekali dia. Apakah Anda yakin ingin memulai? Ini adalah dinasti Wu, bukan dinasti Chu Mu. Namun dalam menghadapi kemarahan Feng Yang, tidak ada satupun kerangka yang mundur. Bagaimana dengan dinasti Wu? Jika kau ingin bertarung, kami dari dinasti Chu akan menemanimu. Tiba-tiba, terdengar teriakan marah dari gunung dan sungai di belakang Qin Fei Yang dan ketiganya. Mengikuti. Satu demi satu sosok ungu terbang menjauh. Juga semua kerangka berwarna ungu. Dan masing-masing dari mereka memancarkan permusuhan yang mengherankan. Kebaikan. Qin Fei Yang dan keduanya terkejut. Mengapa banyak sekali kerangka yang melompat keluar lagi? Mereka milik dinasti Chu kita. Bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan. Sebelumnya, mereka bersembunyi di bawah tanah, jadi Anda tidak menyadari napas mereka. Feng Yang menjelaskan. Qin Fei Yang dan keduanya tiba-tiba menyadari. Perbatasan ini dijaga oleh dinasti Wu dan dinasti Chu. Tampaknya keluhan antara kedua negara memang tidak terlalu mendalam. Sekelompok sampah, datang hanya untuk membuat onar. Kerangka dinasti Wu, kata dengan nada menghina. Kata, sampah, seharusnya mengacu pada dinasti Wu milikmu, kan? Kerangka dinasti Chu mencibir. Para pria dan kuda di kedua sisi saling berkompetisi. Suasananya tegang. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, berikan aku wajah, bisakah kamu diam? Untuk wajahmu, apa yang kamu lakukan? Kerangka dinasti Wu mencibir. Kebaikan. Orang gila itu mengangkat alisnya. Apakah kamu melompat bersamanya? Feng Yang berkata dengan sungguh-sungguh, sebaiknya kamu tidak bersikap terlalu lancang, karena bahkan pangeran pertama dan guru nasionalmu pun akan memintanya di masa depan. Feng. Tidak peduli siapa anda atau keterampilan apa yang anda miliki, selama anda datang ke dinasti Wu kami, anda harus mematuhi aturan dinasti Wu saya. Seekor kerangka ungu mencibir. Sapi seperti itu. He he. Haha. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan tertawa, tatapan matanya tiba-tiba dingin, dan berteriak, siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu sombong di depan Laosi. Dengan suara berdenting keras, pedang segala kejahatan pun lahir. Seekor semut, masih berani sombong. Kerangka ungu di sisi berlawanan bersikap sangat meremehkan. Semut. Bagus, bagus. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan semut. Orang gila itu tertawa dengan marah. Kerangka dinasti Wu ini benar-benar lebih sombong darinya. Saat suara itu mendarat, kekuatan jahat dengan panik mengalir ke pedang segala kejahatan. Mata pedang segala kejahatan langsung membumbung tinggi. Kebaikan. Feng yang menata pedang segala kejahatan dengan heran. Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dia akan merasakan krisis. Coba saya lihat, modal arogan macam apa yang kamu miliki. Orang gila itu memutar pedang segala kejahatan, melangkah melintasi langit dengan satu langkah, dan menebas dengan satu pedang. Dunia di sini langsung runtuh, memperlihatkan pemandangan kiamat. Apa? Disertai teriakan, kerangka umu itu tenggelam oleh energi pedang di tempat dan wujudnya hancur total. Apa? Bukan hanya kerangka dari dinasti Wu, bahkan sekelompok kerangka dari dinasti Chu pun sangat ketakutan. Murid Feng yang berkontraksi. Dia telah dapat memastikan bahwa daya mematikan pedang segala kejahatan memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah daya mematikan pedang segala kejahatan dapat ditumpangkan tanpa batas? Jika benar-benar dapat ditumpangkan tanpa batas, bukankah kekuatan orang gila itu dapat membunuhnya dalam hitungan detik? Sebab sepanjang perjalanan, dia menyaksikan sendiri orang gila itu menyerap kekuatan jahat. Selama lebih dari empat bulan, saya tidak tahu berapa banyak yang terserap. Dan sekarang, pasti ada banyak kekuatan jahat di tubuh orang gila itu. Dengan kata lain, saat ini, kekuatan jahat yang digunakan orang gila mungkin tidak sampai sepersepuluhnya, tetapi memiliki daya mematikan yang sangat mengerikan. Sungguh tak terbayangkan. Sombong, silakan saja. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah berani bersikap begitu sombong di depan lausu. Hai hantu-hantu kesepian, beraninya kau, siapa yang memberimu keberanian? Orang gila itu menyeringai. Seperti dewa kematian. Kemanapun pedang kejahatan pergi, tidak ada satupun kerangka yang selamat. Sangat kuat. Monster apa ini? Sekelompok kerangka, yang ketakutan oleh pembunuhan itu, melarikan diri karena putus asa. Tidak semuanya memamerkan kekuatannya sebelumnya, apa yang kamu jalankan sekarang? Apakah dinasti Wu merupakan suatu pemborosan? Orang gila itu memutar pedang segala kejahatan dan mengejarnya sepanjang jalan. Belum lagi kerangka dinasti Wu, bahkan kerangka dinasti Chu, bahkan Feng Yang, terkejut melihatnya. Terutama Feng Yang. Selama ini dia tidak tahu, kalau kekuatan orang gila itu sangat mengerikan. Ayo pergi. Qin Fei yang tersenyum ringan dan menatap Feng Yang Dao. Bagus. Feng Yang mengangguk, menoleh untuk melihat kerangka di belakangnya, dan berkata, mata-mata dinasti Wu semuanya mengintai di gunung Qianma dinasti Chu kita. Tidak bisakah kau lebih serius saat berjaga? Hati-hati Yue Er menghukumu. Dengarkan ini. Sekelompok rangka menundukkan kepala ketika mendengar ini. Bangun, jangan biarkan ini terjadi. Feng Yang menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakang Qin Fei Yang, mengejar orang gila itu. 4.923. Sebenarnya, bahkan jika seseorang menjaga perbatasan dan ingin menghilangkannya sepenuhnya, itu mustahil. Karena, selama pihak lain bersikap hati-hati, akan selalu ada peluang. Bukan hanya dinasti Chu, tetapi juga mata-mata dinasti Wu. Pada masa dinasti Wu, ada pula mata-mata dari dinasti Chu yang mengintai. Oleh karena itu, secara umum menjaga perbatasan mencegah pihak lain untuk menyerbu. Mengikuti pengejaran sepanjang jalan, sekelompok rangka ungu hampir terbunuh. Jangan membunuh. Kami semua tahu itu salah. Pedang orang gila segala kejahatan itu sungguh luar biasa kuatnya, membunuh rangka dan jiwa-jiwa ini. Jangan mengatakan sesuatu yang salah padaku. Selama Laosu membuka pedang segala kejahatan, kedua kata ini tidak akan ada habisnya. Orang gila itu tertawa muram. Akhirnya, dia benar-benar membunuh semua rangka ungu sebelum dia berhenti. Jiwa-jiwa mati dan rangka lainnya menyaksikan kejadian ini dan menjadi sangat ketakutan. Orang ini tampaknya bahkan lebih ganas daripada jiwanya yang sudah mati. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Orang gila itu berhenti dan melihat sekelilingnya. Kemanapun orang gila itu memandang, jiwa orang mati berhamburan. Luar biasa! Feng yang menyusul, he he tertawa. Orang gila itu mengayunkan pedang segala kejahatan dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, mungkin sedikit lebih buruk darimu. Mendengar. Feng yang tersenyum malu-malu. Ini bohong, kalau Anda percaya berarti Anda bodoh. Ketiganya melanjutkan perjalanan. Setelah itu, perjalanannya cukup lancar, dan tidak ada satu orang pun yang tersesat. Mereka bahkan mengalihkan jalan ketika melihat mereka bertiga datang. Dua bulan kemudian, barisan pegunungan yang megah bagaikan naga raksasa melintasi daratan. Di puncak salah satu puncak raksasa, ada istana hitam. Di sekeliling istana, berdiri kerangka-kerangka berwarna ungu yang memancarkan aura yang kuat. Suara mendesing. Tiba-tiba, disertai suara terobosan di udara, sebuah kerangka berwarna ungu menembus langit bagaikan kilat dan mendarat di depan aula utama. Datang! Suara yang dalam dan keras terdengar di aula. Saat suara itu jatuh, pintu aula utama terbuka perlahan. Si kerangka ungu berjalan cepat, dan melihat sebuah kursi kerangka di atasnya, dengan kerangka emas tengah berbaring di kursi itu. Dan, di kepala tengkorak emas ini juga terdapat mahkota. Nampak seperti seorang raja. Bertemu dengan yang mulia. Kerangka ungu itu berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat dengan hormat. Ada apa? Pangeran tertua bertanya. Kerangka ungu itu berkata, enam bulan yang lalu, bawahanku berada di Gunung Kian Ma dan melihat pemandangan yang sangat ajaib. Gunung Kian Ma. Pangeran tertua tertegun sejenak dan bertanya dengan curiga, bukankah ini sarang lama cuyue? Kanan. Kerangka ungu itu mengangguk. Pangeran tertua tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat? Feng yang membawa sekelompok manusia dan muncul di Gunung Kian Ma. Dan manusia ini memiliki dua ramuan ajaib. Kedua ramuan obat ini dapat membantu kita memecah tubuh orang mati dan menciptakan tubuh baru. Jalan tengkorak ungu. Apa? Pangeran tertua tiba-tiba berdiri, terkejut. Anda tidak salah dengar. Mengonsum sipil ini akan memungkinkan kita melepaskan belenggu dan terlahir kembali sebagai manusia. Kata kerangka ungu. Bagaimana ini mungkin? Pangeran tertua sungguh tak dapat dipercaya. Tepat. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian Feng yang dan cuyue semuanya telah terlahir kembali dan berubah menjadi daging dan darah. Dan ketika saya melihat pemandangan ini, bawahan saya sangat terkejut, jadi saya segera bergegas kembali dan melapor kepada Yang Mulia. Dan Feng yang membawa orang-orang ini ke dinasti Wu kita. Kerangka ungu itu berkata dengan suara yang dalam. Terlahir kembali, membentuk daging dan darah. Pangeran tertua bergumam dan meraung, Guru Nasional, apakah kamu mendengarnya? Yang Mulia, orang tua itu mendengarnya. Dengan suara serak, kerangka emas yang agak bungkuk keluar dari pintu rahasia di belakang. Bertemu dengan Guru Nasional. Kerangka ungu itu buru-buru memberi hormat kepada Guru Nasional. Aku benar-benar tidak menyangka ada ramuan seperti itu di dunia. Bagi jiwa kita yang telah mati, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan untuk terlahir kembali. Guru Nasional itu tercengang, berjalan ke arah Pangeran tertua, melihat kerangka ungu, dan bertanya, apa yang mereka lakukan di dinasti Wu kita. Saat itu, jaraknya agak jauh dari mereka dan bawahan saya tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Saya hanya mendengarnya samar-samar, seolah-olah Anda datang untuk berbicara kepada kami tentang sesuatu. Kerangka ungu itu menggelengkan kepalanya. Lalu di mana mereka sekarang? Guru Nasional bertanya. Tidak tahu. Tetapi ketika aku kembali, bawahanku menjelaskan kepada jiwa-jiwa yang telah meninggal yang menjaga perbatasan, biarkan mereka menghentikan Fengyang, jangan hentikan manusia-manusia itu. Diperkirakan manusia ini juga telah memasuki wilayah dinasti Wu. Jalan tengkorak ungu. Bagus sekali. Pangeran tertua menganggup dan mendengus dingin, Fengyang, orang ini, benar-benar tidak bisa membiarkannya memasuki wilayah dinasti Wu kita. Sang Guru Negeri merenung sejenak, lalu menatap sang Pangeran tertua dan bertanya, Pangeran, jika manusia-manusia ini benar-benar ingin datang kepada kita, bagaimana sebaiknya kita memperlakukan mereka? Tentu saja, biarkan mereka menyerahkan pil obatnya. Mereka juga harus memberitahu kami metode pemurnian tanaman obat ini. Asalkan kita menguasai dua tanaman obat itu, maka dinasti Wu Ku akan kembali meraih kejayaannya dan menguasai benua Tianyu. Pangeran tertua tertawa. Dengan dua ramuan obat ini, apakah itu dinasti Chu, atau dinasti Xia dan dinasti Wei di Medan Perang Utara, mereka harus tunduk pada dinasti Wu mereka. Karena orang mati tidak ada orang yang tidak ingin terlahir kembali. Dan jika Anda ingin terlahir kembali, Anda harus datang dan bertanya kepada mereka tentang dinasti Wu. Ide bagus. Kalau begitu, mari kita buat rencana untuk menangkap manusia-manusia ini hidup-hidup. Guru nasional itu menganggup dan tersenyum serak. Kerangka umu itu ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk dan berkata, Yang mulia, guru nasional, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mengatakan, Pangeran pertama berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pada saat itu, bawahanku menyaksikan kelahiran kembali Chuyue. Dan pengawal Chuyue, Chuda, juga telah terlahir kembali. Tetapi, keduanya mengalami malapetaka ketika mereka menggabungkan pil obat ini. Dan bencana ini sungguh mengerikan. Jika bukan karena bantuan manusia-manusia itu, bahkan Chuyue tidak akan pernah berpikir untuk berhasil mengatasi malapetaka itu. Bahkan, untuk berterima kasih kepada mereka, Chuyue memberi mereka vena ilahi waktu. Kata kerangka ungu. Apa? Perampokannya mengerikan sekali. Keduanya terkejut. Iya. Kerangka ungu itu mengangguk. Kalau dipikir-pikir sekarang, kulit kepala saya terasa geli. Guru nasional bertanya dengan curiga, manusia-manusia itu lebih kuat dari Chuyue. Kelihatannya tidak sekuat Chuyue dan Feng Yang, tetapi mereka memiliki niat membunuh di tangan mereka, dan daya mematikan dari niat membunuh itu sangat mengerikan, dan dapat dengan mudah mengatasi malapetaka. Jalan tengkorak ungu. Siapa yang punya niat membunuh? Pangeran pertama terkejut. Tidak tahu. Pokoknya kuat. Kerangka ungu itu merenung sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, jika Yang Mulia dan Guru Nasional ingin mengatasi malapetaka, saya khawatir mereka harus meminta izin kepada mereka. Apakah tamu, pangeran tertua yang terhormat dari dinasti Wu, masih bertanya kepada mereka. Apakah kamu meremehkan pangeran ini? Pangeran pertama sangat marah. Tidak, tidak. Bawahan, bukan berarti begitu. Kerangka ungu itu buru-buru berlutut di tanah, panik. Yang Mulia, jangan tidak sabar. Karena dia telah menyaksikan malapetaka itu dengan matanya sendiri, itu berarti malapetaka itu tidak bisa diremehkan. Mungkin kita bisa melakukan sedikit trik agar manusia-manusia ini membantu kita mengatasi malapetaka itu terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mengalahkan mereka. Jika memungkinkan, kendalikan mereka dan jadilah pelayan kami. Pada saat itu, apa yang kita inginkan dari mereka, apakah mereka tidak berani mendengarkan? Guru nasional tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan rasa dingin yang menggigit. Masuk akal. Baiklah, itu saja. Pangeran tertua mencibir. Laporan. Tiba-tiba. Terdengar suara panik di luar, dan kerangka ungu lain terlihat tergesa-gesa berlari ke olah. Apa yang begitu mengkhawatirkan? Pangeran tertua minum dengan dingin. Yang Mulia. Sebelum ada jiwa-jiwa mati yang datang melapor, ada dua manusia yang membunuh pegunungan Wanlong kita. Kerangka ungu itu panik. Dua manusia. Itu pasti mereka. Itu terjadi begitu cepat. Pangeran tertua bergumam dan bertanya, selain mereka, siapa lagi? Kerangka ungu itu berkata, ada juga Feng Yang dari dinasti Chu. Apa? Mengapa Feng Yang ada di sini? Pangeran tertua tiba-tiba berdiri, tubuhnya dipenuhi amarah. Menurut berita, arwah penjaga perbatasan tidak mengizinkan Feng Yang memasuki dinasti Wu kita, tetapi manusia yang disebut orang gila itu terlalu kuat. Sebenarnya aku telah membunuh semua jiwa mati yang menjaga perbatasan dengan kekuatanku sendiri. Jadi Feng Yang mengikuti kedua manusia itu ke dinasti Wu kita, kata kerangka ungu itu dengan ngeri. Mustahil. Pangeran pertama dan guru nasional saling memandang. Dengan kekuatanmu sendiri, membunuh semua jiwa mati yang menjaga perbatasan. Kekuatan ini tidak dapat diremehkan. Tampaknya Anda harus berhati-hati. Beberapa hari berlalu, ledakan. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar. Mengejutkan. Apakah itu mereka? Di depan aulah utama, guru nasional tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongat dan memandang keluar pegunungan. Pangeran ini ingin melihat seberapa mampu mereka berani datang ke pegunungan Wanlong kita dengan begitu terang-terangan. Pangeran tertua mendengus dingin dan melangkah maju satu langkah, mendarat di tengah alun-alun di depan aulah utama, sambil menatap kekejauhan. Bernapaslah, semakin dekat. Akhirnya, tiga sosok memasuki pegunungan Wanlong. Feng Yang, beraninya kau menerobos masuk ke pegunungan Wanlong milikku. Kerangka-kerangka mengjulang ke langit satu demi satu, berdiri di depan mereka bertiga. Begitu banyak. Orang gila itu terkejut. Kecepatan ketiganya memang lebih lambat dari kecepatan kerangka ungu. Karena mereka harus menghindari serangan badai setiap pagi. Dan momen ini, ada puluhan ribu kerangka ungu di depan mereka, padat dan ganas. Yang Mulia Raja telah memberikan perintah agar mereka berdua bisa masuk, tetapi Feng Yang, jika kamu berani menerobos masuk ke pegunungan Wanlong dengan paksa, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepadamu. Sekelompok kerangka ungu menatap Feng Yang. Feng Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, kamu berani menghalangi jalanku. Momentum itu meletus tanpa henti, menyapu langit bagai gelombang raksasa. Sekelompok kerangka ungu terbang keluar. Ini adalah kekuatan Feng Yang, yang dulunya adalah kerangka emas, yang cukup untuk membunuh kerangka ungu dalam hitungan detik. 4.924 Feng Yang, ini adalah pegunungan Wanlong, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Disertai suara rendah dan serak, kerangka emas yang sedikit bungkuk menembus langit bagaikan kilat dan mendarat di hadapan Qin Qin Fei Yang dan mereka bertiga. Ledakan. Keganasan yang mengerikan menyeruak keluar. Itu bertabrakan dengan kekuatan ilahi Feng Yang. Tidak dapat dibedakan. Orang tua, mengapa kamu belum mati? Apakah itu benar-benar menjawab kalimat itu, bencana selama ribuan tahun? Feng Yang tertawa dan berkata kepada Qin Fei Yang dan mereka berdua, dia adalah guru nasional dinasti Wu, Wu Qingxian. Kamu belum mati, orang tua itu bersedia mati. Wu Qingxian melangkah maju dan langsung jatuh di belakang Feng Yang, ditampar dengan telapak tangan. Tapi untuk ini, Feng Yang tidak lolos. Dalam hal kecepatan, Feng Yang juga tidak berada di bawah guru nasional. Yang satu berbalik dan meninju. Tinju mereka bertemu dalam sekejap. Tiba-tiba derasnya gelombang cuaca berpusat di tempat ini dan bergulung ke segala arah. Tidak mudah bagi semua orang untuk bertemu satu sama lain, jadi mengapa harus berperang dan merusak perdamaian. Lagi pula, semua yang datang adalah tamu. Guru nasional, berhenti. Pangeran tertua melangkah ke udara, membawa aura di sekujur tubuhnya, dan gelombang udara yang mengalir ke segala arah menghilang ke dalam yang tak terlihat, agar tidak menghancurkan pegunungan Wanlong di bawahnya. Guru negeri itu berhenti dan melangkah mundur ke samping pangeran pertama, menatap Feng Yang, api jiwa di matanya memancarkan cahaya ganas yang menakjubkan. Pangeran tertua memandang Feng Yang sejenak, dan dia benar-benar mendapatkan kembali kehidupan barunya dan menciptakan tubuh baru. Langsung. Dia menatapkin Fei Yang dan keduanya, tersenyum dan berkata, Pangeran tertua dinasti Wu, Wu Ziyu, telah melihat dua saudara lelaki. Kedua saudara lelaki itu datang dari jauh, dan aku berharap dapat memaafkan Wu atas kehilangannya. Yang mulia sangat baik. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Dilihat dari temperamen Wu Ziyu saat ini, tampaknya dia bukan orang yang jahat. Alih-alih. Berikan mereka kesan beradab. Silakan duduk di aula. Wu Ziyu menunjuk ke aula di puncak gunung. Itu mengganggu. Qin Fei Yang tersenyum. Guru nasional bertanya, Yang mulia, bagaimana dengan Feng Yang? Bukankah di sini, semua yang datang adalah tamu, jadi tentu saja kita harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Wu Ziyu tersenyum, menatap Feng Yang dan berkata, Saudara Feng, apakah Anda benar? Haha. Feng Yang tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Ziyu, kita sudah saling kenal di kehidupan sebelumnya. Kita semua tahu orang macam apa kita ini, jadi mengapa harus berpura-pura? Hai. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah aku masih bisa menyembunyikanmu? Tentu saja. Jika saudara Feng bersikeras tinggal di sini, maka Wu tidak akan memaksanya. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya, lalu menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu, dan berkata sambil tersenyum, Dua saudara, tolong. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan, lalu mengikuti Wu Ziyu dan guru nasional, dan terbang menuju aula. Feng Yang mengerutkan kening, mengikuti Qin Fei Yang beberapa langkah, dan berkata, hati-hati, orang ini pasti sedang merencanakan semacam konspirasi. Bagus. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kekuatan orang gila saat ini cukup untuk membunuh pangeran tertua, termasuk guru nasional. Segera. Kelima orang itu memasuki aula. Bagian dalam aula sangat bersih, kecuali singgah sana di atas, tidak ada kursi tambahan. Tapi tak masalah, Qin Fei Yang dan cincin Qian Kun milik orang gila itu punya banyak kursi. Saat Qin Fei Yang melambaikan tangannya, tiga kursi muncul dan tersusun rapi di tanah. Kemudian, Qin Fei Yang, seorang gila, Feng Yang duduk di atasnya. Di sisi lain, Wu Ziyu sedang duduk di singgah sana di atas, dan sang penguasa berdiri dengan tenang di sampingnya, selalu merasakan kewaspadaan. Kedua saudara itu datang dari jauh, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Jika dalam batas kewajaran, maka wajib dibuat definisinya. Wu Ziyu berkata sambil tersenyum. Benar-benar memberikan keintiman yang sangat menyenangkan. Sepertinya pangeran tertua juga orang yang jujur. Jika memang begitu, maka saya tidak akan bertele-tele. Qin datang ke dinasti Wu karena dia benar-benar ingin bekerja sama dengan dinasti Wu. Qin Fei Yang tertawa. Bekerja sama. Wu Ziyu tercengang. Ini agak mengejutkan. Apa yang dapat kita lakukan untuk bekerja sama? Tanyanya bingung. Tentu saja ada. Seperti yang kau lihat, aku bisa membantu jiwamu yang telah mati melepaskan belenggu dan terlahir kembali. Sebagai syaratnya, kalian semua membantuku dalam segala upayaku untuk berurusan dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Kata Qin Fei Yang. Orang-orang dari dunia besar Suan Huang. Wu Ziyu dan Wu Qing Shan saling berpandangan dan bertanya dengan curiga, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dari dunia lain, sekarang berada di medan Perang Utara. Orang-orang dari dua dunia kita memasuki medan Perang Tianyu hanya untuk memutuskan hasilnya. Qin Fei Yang menjelaskan. Tidak ada yang disembunyikan. Lagi pula, di masa depan, cepat atau lambat, Anda akan bertemu orang-orang dari dunia besar Suan Huang, dan Anda akan tahu ketika Anda bertanya. Sebaliknya, jika Anda berbohong sekarang dan berbohong kepada Wu Ziyu dan Wu Qing Shan, ketika mereka mengetahui kebenarannya di masa mendatang, itu akan memengaruhi hubungan mereka. Begitulah adanya. Keduanya tiba-tiba menyadari. Wu Ziyu merenung sejenak dan bertanya, kalau begitu, apakah dinasti Cu sudah setuju untuk bekerja sama denganmu? Tentu saja. Mereka telah berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Qin Fei Yang mengangguk. Bukan tidak mungkin untuk membantu Anda. Wu Ziyu memikirkannya sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tetapi Cu Yue, Feng Yang, dan bahkan Cu dan semuanya telah terlahir kembali, jadi kita seharusnya mendapatkan hadiah yang sama dari dinasti Wu. Qin Fei Yang sudah menduga janji ini. Bagaimana mungkin Wu Ziyu setuju membantunya tanpa merasakan manisnya? Bagaimanapun, yang dimaksud Wu Ziyu adalah, pertama-tama bantulah dia dan guru nasional untuk mendapatkan kehidupan baru. Saudara Qin, pikirkan dua kali. Jangan lihat dia sekarang, sikapnya sangat baik, dan begitu dia membantu mereka mendapatkan kehidupan baru, aku jamin dia akan langsung berbalik melawan kita. Lagi pula, bukankah kamu juga, apakah agak mahal menggunakan pikiran membunuh untuk membantu mengatasi malapetaka? Feng Yang diam-diam mengingatkan. Qin Fei Yang terdiam. Wu Ziyu berkata dengan suara kecil, permintaanku tidak terlalu banyak. Hanya aku dan guru nasional. Aku yakin ini tidak sulit bagimu. Kau memandangku terlalu tinggi. Bagaimana aku bisa bertahan terhadap bencana yang mengerikan seperti itu? Sejujurnya, kami hanya punya dua pikiran mematikan. Sudah digunakan untuk membantu Feng Yang dan Cu Yue mengatasi musibah. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Lalu apa? Saya sungguh ingin bekerja dengan Anda. Namun, aku tidak melihat ketulusanmu. Wu Ziyu berkata dengan sedikit kecewa. Orang gila itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin, setelah membantumu mengatasi musibah, kamu akan membantu kami berurusan dengan orang-orang dari dunia besar Suan Huang? Tentu saja. Bagaimanapun, aku adalah pangeran dinasti Wu, bagaimana mungkin aku bisa mengingkari janjiku? Jika demikian, maka arwah-arwah yang telah mati di medan perang Tianyu tidak akan menertawakanku selama sisa hidup mereka. Wu Ziyu mengangguk. Dikatakan dengan pasti. Baris. Saya di sini untuk membantu Anda selamat dari musibah ini. Secercah cahaya melintas di mata orang gila itu. Kaka, kamu. Qin Fei yang menoleh menatap orang gila itu, mengernyit sedikit. Yakinlah. Saya pasti tidak akan menggunakan pikiran membunuh untuk membantu mereka bertahan hidup dari musibah. Saya hanya menggunakan pedang segala kejahatan. Pokoknya, saya telah menyerap banyak kekuatan jahat dalam beberapa bulan ini. Orang gila itu berkata dalam hati. Dari perbatasan, merasakan pegunungan Wanlong, dia telah menyerap kekuatan jahat yang cukup untuk membuka pedang semua kejahatan 30 atau 40 kali, ditambah yang sebelumnya, itu seharusnya cukup untuk menahan malapetaka. Baiklah. Jika mereka berani mengingkari janjinya, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Tatapan membunuh melintas di mata Qin Fei yang, lalu dia mengeluarkan empat pil obat. Dua pil pemecah penghalang mayat hidup, dan dua duer tiandan. Apakah ini pil obat? Wu Ziyu dan guru nasional memandang pil obat di tangan Qin Fei yang, dan jiwa mereka dipenuhi kerinduan. Ketika mereka melihat Feng Yang, hati mereka sudah luar biasa panas, tetapi mereka tetap bertahan. Karena mereka juga orang pintar. Jika mereka sangat bernafsu dan bernafsu, pihak lain pasti akan memanfaatkan hal tersebut untuk memeras mereka. Datanglah satu per satu. Orang gila itu berbicara. Wu Qing Shan merenung sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, yang mulia, jika terjadi penipuan, saya akan datang lebih dulu. Bagus. Wu Ziyu mengangguk. Wu Qing Shan melangkah maju, mengambil dua pil obat, dan tanpa ragu-ragu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Energi dari dua pil obat segera mengalir ke tubuh Wu Qing Shan. Apa? Ceritan kesakitan segera terdengar. Melihat. Wu Ziyu sangat marah dan berteriak, kamu berbohong padaku. Jangan bersemangat. Rasa sakit itu normal. Bagaimanapun juga, kalian semua sekarang sudah mati. Pil penghancur penghalang mayat hidup, untuk mengeluarkan dan memurnikan energi kematian dalam tubuh Anda, prosesnya pasti akan sedikit tidak nyaman, tahan saja dan itu akan berlalu. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Wu Ziyu tertegun sejenak, dan menatap Wu Qing Shan dengan curiga. Ledakan. Klik. Segera. Langit, awan perampok bergulir, kilat dan guntur. Orang gila itu berkata, jika kamu tidak ingin pegunungan Wanlong hancur oleh bencana, kamu harus segera pindah tempat. Mendengar. Wu Ziyu buru-buru berteriak, guru nasional, cepat tinggalkan pegunungan Wanlong. Guru nasional itu menahan rasa sakit yang menusuk, keluar dari aula, dan terbang kekejauhan tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei yang dan yang lainnya juga bangkit dan segera mengikuti. Dan kerangka ungu di pegunungan Wanlong juga membuat penasaran untuk menindak lanjutinya guna memeriksa. Ketika dia jauh dari pegunungan Wanlong, Wu Qing Shan jatuh di sebuah dataran dan menatap perampokan surgawi, dengan rasa takut yang tak terhindarkan di dalam hatinya. Meskipun kerangka ungu itu kembali dan mengatakan bahwa malapetaka itu mengerikan, aku tidak menyangka kalau itu akan seburuk itu. Bahkan dia merasakan bahaya kematian. Yang mulia. Dengan kekuatan kita sendiri, mustahil untuk berhasil mengatasi kesengsaraan. Jadi jika mereka tidak membantu, saya pasti akan mati. Mendengar ini, Wu Ziyu menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan keduanya. Yakinlah. Kami melakukan apa yang kami katakan. Jangan pernah mengingkari janjimu. Demikian pula, kami sangat muak dengan orang-orang yang tidak menepati janjinya. Si gila Jie tertawa. Ini adalah peringatan terselubung bagi Wu Ziyu agar tidak mempermainkan mereka setelah musibah berikutnya terjadi. Saya juga. Bagi mereka yang tidak percaya apa yang mereka katakan, mereka tidak sabar untuk memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Wu Ziyu menganggup dan tersenyum. Itu bagus. Orang gila itu menganggup. Dengan suara berdenting keras, pedang segala kejahatan muncul, dan kekuatan jahat melonjak keluar, terus-menerus mengalir ke dalam pedang segala kejahatan. 4925 Dentang Momentum pedang segala kejahatan terus meletus. Hanya momentum dan keunggulannya saja, ia telah menghancurkan dunia ini. Sangat kuat. Ini lebih kuat dari terakhir kali aku membunuh jiwa-jiwa mati di perbatasan. Murid Feng yang berkontraksi. Terakhir kali dia berada di perbatasan, mematikannya pedang segala kejahatan memberinya perasaan bahaya yang luar biasa. Dan kali ini, perasaan krisis ini bahkan lebih kuat. Diperkirakan mereka dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Tampaknya itu persis seperti harapannya. Pedang segala kejahatan ini, selama masih ada kekuatan jahat, dapat ditumpangkan tanpa batas. Benar-benar orang yang mengerikan. Pada saat yang sama, Wu Ziyu juga ketakutan. Di samping niat membunuh, orang-orang ini benar-benar punya cara yang mengerikan. Dia sangat gembira. Untungnya tidak ada pertarungan langsung sebelumnya, kalau tidak akibatnya akan tak terbayangkan. Klik. Dengan suara ledakan keras, malapetaka pertama datang. Bagi kerangka emas, musibah yang ada di depannya dapat dipikulnya sendiri. Karena mereka sangat kuat. Karena itu orang gila itu tidak tergesa-gesa mengambil tindakan. Perlahan-lahan. Wu Qingxian mulai kalah. Tubuhnya perlahan-lahan retak. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat bantu aku. Wu Qingxian meraung panik. Lihatlah keberanianmu. Bagaimanapun, dia juga guru nasional dinasti Wu, jangan biarkan orang membuat lelucon. Penghinaan yang gila. Wu Qingxian marah lagi. Kapan kamu masih takut dengan lelucon orang lain? Jika pihak lain tidak peduli padanya sekarang, maka dia tidak punya pilihan selain mati. Saya benar-benar tidak menyangka perampokan itu akan begitu mengerikan. Iya. Kekuatan guru nasional terlihat jelas oleh semua orang. Melihat seluruh medan perang Tianyu, itu juga merupakan eksistensi teratas. Tetapi sekarang, hanya bersikeras pada selusin kesengsaraan surgawi, itu bukan lawan. Para kerangka ungu yang mengikuti, menyaksikan pemandangan ini, juga membicarakannya. Ledakan. Bencana lain terjadi. Kulit kepala Wu Qingxian mati rasa. Dentang. Pada saat ini, orang gila itu akhirnya menembak. Pedang segala kejahatan, bagaikan anak panah, menembus langit bagai kilat, menghancurkan hari. Dengan suara keras, kesengsaraan surgawi hancur di tempat, dan pedang segala kejahatan juga retak. Tapi tetap saja. Adegan ini juga menggemparkan setiap arwah yang hadir. Kekuatan perampokan telah terlihat dengan mata kepala sendiri. Tak disangka, pedang darah ini memiliki kekuatan gaib yang amat dahsyat, bahkan mampu menghancurkan langit. Kekuatan kejahatan tidaklah cukup. Lihatlah orang gila itu. Sambil menatap pedang segala kejahatan yang retak, dia mengernyit sedikit. Momen berikutnya. Suatu kekuatan jahat, bagaikan air bah, mengalir keluar dari tubuhnya dan mengalir ke pedang segala kejahatan. Retakan di pedang segala kejahatan langsung diperbaiki. Dan momentumnya mulai melambung lagi. Apa? Masih naik? Feng yang tercengang. Apakah ada alasan untuk ini? Wu Ziyu dan kerangka ungu itu sama saja, ketakutan. Monster macam apa ini? Sungguh keterlaluan. Di tempat kejadian, hanya Qin Fei Yang yang sendirian, relatif tenang. Dengan penyuntikan kekuatan jahat yang terus menerus ke dalam pedang segala kejahatan, ia berhasil memblokir satu demi satu bencana. Segera. Bencana yang paling mengerikan telah datang. Ini adalah bencana terakhir. Aku pergi. Bencana ini terlalu dahsyat. Orang gila itu berbisik. Dulu, dia tidak merasakan apa-apa saat menggunakan niat membunuh naga es untuk memblokir malapetaka. Tapi sekarang, dengan pedang segala kejahatan dan kekuatan kejahatan, dia sangat menyadari kekuatan bencana ini. Benar-benar tak terkalahkan. Sejujurnya, bila tidak ada seorang pun yang menolong, mustahil musibah dapat teratasi dengan baik. Ledakan. Untuk sesaat. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan jahat yang keluar dari tubuhnya, dan otaknya dituangkan ke dalam pedang segala kejahatan. Dentang. Tepi tajamnya membumbung tinggi dan menyapu ke segala arah. Pedang segala kejahatan saat ini, saya tidak tahu seberapa kuatnya. Bahkan tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan kekuatannya. Ledakan. Saat perampokan itu terjadi, pedang semua kejahatan bergetar, membawa momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, membunuh perampok itu. Sebuah ledakan keras segera bergema di langit. Momen berikutnya. Suatu pemandangan yang mengerikan pun muncul. Bencana terakhir yang mengerikan itu dihancurkan berkeping-keping oleh pedang semua kejahatan. Mengapa begitu kuat? Semua arwah yang hadir tak kuasa menahan gemetar hatinya. Memandang orang gila itu, api jiwa di matanya terus berdetak. Ini ketakutan, ketakutan. Itu sama sekali bukan manusia, itu monster. Wu Ziyu, cepatlah juga. Orang gila mendesak. Wu Ziyu pulih dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan melemparkan dua pil obat kepada Wu Ziyu. Saat energi dari dua pil obat itu mengalir ke tubuh Wu Ziyu, rasa sakit seperti air mata juga datang bagai air pasang. Namun dengan pengalaman Wu Qing Xian, dia tidak panik sama sekali. Betapapun menyakitkannya, dia mampu menanggungnya. Segera. Bencana telah datang. Kali ini, orang gila itu mengendalikan pedang segala kejahatan dan memblokir semua malapetaka dalam keseluruhan proses. Sampai akhir kesengsaraan, Wu Ziyu sama sekali tidak terluka. Saya belum pernah melihat orang yang mampu mengatasi kesengsaraan dengan begitu mudah. Tetapi, membantu dua orang bertahan hidup dari musibah berturut-turut, pedang segala kejahatan juga mencapai batasnya dan hancur sebagai balasannya. Tetapi bahkan jika pedang segala kejahatan hancur, keterkejutan dalam diri Feng Yang dan kerangka ungu lainnya tidak akan hilang. Ketakutan terhadap orang gila selalu merasuki hatiku. Orang ini, untuk membunuh mereka sebenarnya terlalu mudah. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan kekuatannya sendiri, diperkirakan dia dapat menghancurkan jiwa seluruh medan perang Tianyu. Tapi pada saat yang sama, Qin Fei Yang menatap orang gila itu, tetapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Malah petaka telah berlalu, tetapi orang gila itu malah menutup matanya dan berdiri tak bergerak. Tidak. Walau dia berdiri tak bergerak, tubuhnya gemetar. Saudara laki-laki. Qin Fei Yang berteriak. Namun orang gila itu tetap diam. Kelopak matanya berkedut dan dia berjalan cepat. Ketika dia melihat wajah orang gila itu, ekspresinya berubah drastis. Aku melihat wajah orang gila itu seketika berubah pucat. Artinya, tidak ada darah sama sekali. Seperti penyakit serius. Kaka, ada apa denganmu? Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan menepuk bahu orang gila itu. Namun dalam adegan seperti itu, orang gila itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan dua bola mata berwarna merah darah, dan ada kesan kejam dan acuh tak acuh. Ya. Di mata orang gila saat ini, Qin Fei Yang tidak melihat emosi apapun. Itu seperti iblis berdarah dingin. Menakutkan. Dan, di saat berikutnya, orang gila itu mengangkat tangannya dan meninju Qin Fei Yang. Bagaimana mungkin Qin Fei Yang mengharapkan kejadian seperti itu, jika dia tidak dapat mencegahnya, seluruh tubuhnya terpental di tempat, darah menetes dari mulutnya. Bagaimana situasinya? Feng Yang juga terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini, dan buru-buru melihat ke arah orang gila itu. Ketika ia bertemu pandang dengan orang gila itu saat itu, rasa takut pun muncul dalam hatinya. Ledakan. Orang gila itu melangkah maju menuju Feng Yang. Kekuatan Feng yang lebih kuat darinya, tetapi karena guncangan pedang segala kejahatan, menyaksikan orang gila itu membunuh, beberapa tidak berani melawan, dan mundur seperti kilat. Pada saat ini, Qin Fei Yang juga stabil. Selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang gila saat ini. Menurut pengamatannya, tampaknya ada perasaan terobsesi. Menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sudah setengah langkah berkultifasi nirvana. Tetapi, perkataan dan perbuatan orang gila itu saat ini benar-benar sama saja seperti berada di dalam perut setan. Berhenti untukku. Tiba-tiba, orang gila itu meraung, dan seluruh tubuhnya terhenti sejenak dalam kehampaan, lalu berhenti tak bergerak, dan menutup matanya. Kakak, kamu baik-baik saja. Feng Yang menghela napas lega, berlari ke sisi Qin Fei Yang, dan bertanya dengan khawatir. Bagus. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kekuatan pukulan orang gila itu sangat dahsyat, namun belum cukup untuk mengancam nyawanya. Dibandingkan dengan luka di tubuhnya, dia lebih khawatir dengan keadaan orang gila itu sekarang. Ada apa dengan orang gila ini? Feng Yang curiga. Tidak tahu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Situasi ini tidak pernah terjadi lagi sejak itu. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar seratus napas yang lalu. Orang gila itu akhirnya membuka matanya lagi. Matanya normal. Tetapi, dia mengerutkan kening. Qin Fei Yang berjalan mendekat dan berkata dengan curiga, Kakak, apa yang terjadi padamu barusan? Aku tidak menyakitimu tadi. Orang gila itu mendonga ke arah Qin Fei Yang dan bertanya alih-alih menjawab. Saya belum begitu rentan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Jika kebenaran mendalam tertinggi atau pedang segala kejahatan dibuka, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Namun pukulan biasa bukan masalah besar baginya. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, Baru saja, kesadaranku sepertinya sedikit di luar kendali. Kesadaran yang tak terkendali. Qin Fei Yang terkejut. Kebaikan. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba mengendalikan kesadaranku. Mendengar ini, Qin Fei Yang membeku dalam hatinya dan bertanya, Itu tidak terkait dengan pedang segala kejahatan, kan? Pedang segala kejahatan. Orang gila itu berbisik. Sebelumnya, Berapa banyak kekuatan jahat yang kau gunakan? Qin Fei Yang bertanya. Orang gila itu memikirkannya dan berkata, Seratus kali. Begitu banyak. Qin Fei Yang tercengang. Ini mungkin yang paling banyak dikonsumsi oleh orang gila sepanjang sejarah. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang bertanya, Mungkinkah ada terlalu banyak kekuatan jahat yang disuntikkan ke dalam pedang segala kejahatan, Melebihi batas yang dapat kau tanggung? Mustahil. Pedang segala kejahatan adalah teknik membunuh yang aku kuasai. Apakah ia masih bisa melahap Tuhan? Orang gila itu tercengang. Sang pemakan. Mendengar kata-kata ini, Mata Qin Fei Yang bergetar dan dia bergumam, Mungkin itu adalah pedang segala kejahatan, Dan aku ingin melawan kesadaran Tuhanmu. Tergantung. Jangan menakutiku. Orang gila itu terkejut, Bahkan tulang punggungnya pun menggigil. Pedang segala kejahatan, Hanya kau yang memilikinya, Dan aku tahu apa yang terjadi, Jadi kau harus mencari tahu sendiri. Dan di masa depan, Saat membuka pedang segala kejahatan, Kita tidak bisa lagi menyuntikkan begitu banyak kekuatan jahat. Jika itu benar-benar sang pelahap, Jumlah seratus kali adalah batasmu. Di masa mendatang, Sebaiknya dikendalikan kurang dari sembilan puluh kali. Qin Fei Yang menasihati. Baiklah. Orang gila itu mengangguk. Namun masalah si pelahap itu kedengarannya agak luar biasa. Karena tidak pernah bertemu. Dulu, Saat aku membuka medan pembantaian, Aku benar-benar menghadapi situasi ini. Aku menyerap terlalu banyak darah, Yang akan memengaruhi pikiranku, Dan akhirnya kehilangan diriku sendiri. Saya kira situasi Anda sekarang mirip dengan saat saya berada di sana. Qin Fei Yang menebak. Guru. Orang gila itu berteriak. Tanpa diduga, Pedang segala kejahatan benar-benar melahap sang penguasa. Sepertinya saya harus berhati-hati di masa mendatang. 4.926. Setengah jam berlalu, Wu Qingxian dan Wu Ziyu menciptakan daging satu demi satu. Kekuatan mereka terlalu kuat. Oleh karena itu, Dibutuhkan waktu lama untuk membentuk dagingnya. Tentu saja. Proses pembentukan daging juga memurnikan energi mati terakhir dalam tubuh mereka. Selama energi kematian menghilang, Mereka akan terlahir kembali. Selamat, Yang Mulia, Guru Nasional Heksi. Para kerangka ungu di sekitar, yang menyaksikan pemandangan ini, segera berlutut di kehampaan dan meraung. Haha. Wu Ziyu tertawa. Wu Ziyu, yang telah membentuk daging, tingginya sekitar 1,8 meter, Mengenakan mantel ungu panjang, dengan fitur wajah yang tampan, Memberi orang semacam suasana elegan. Dan Guru Nasional. Adalah seorang pria tua. Rambut putih dan tubuh bungkuk. Dia mengenakan jubah putih, tetapi wajahnya merona merah, Dan dia tampak sangat energi. Merasakan darah mengalir dalam tubuh, Merasakan kekuatan yang meledak-ledak, Keduanya sangat gembira. Tidak menyangka. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, Akan mungkin untuk menciptakan tubuh jasmani dan menjadi manusia lagi. Sesaat berlalu. Wu Ziyu melangkah keluar dan mendarat di depan Qin Feiyang dan si gila. Ia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum serta berkata, Terima kasih dua saudara. Keanggunan dari penciptaan kembali akan dikenang seumur hidup. Sopan. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum ringan, Selama yang mulia, jangan lupakan janji kita. Tentu saja tidak. Namun, aku tidak dapat mengetahuinya. Saudara-saudara gila itu memiliki cara yang sangat hebat. Mengapa kita membutuhkan bantuan dinasti Wu dan dinasti Chu? Mungkinkah orang-orang di dunia besar Suanhuang lebih kuat dari saudara-saudara gila itu? Wu Ziyu bingung. Guru nasional juga jatuh di sebelah Wu Ziyu, Menatap Qin Feiyang dan keduanya dengan keraguan di matanya. Qin Feiyang merenung sejenak, lalu menghela nafas, Begini saja, di alam besar Suanhuang, Bahkan para ahli alam abadi pun memilikinya, Dan pedang segala kejahatan milik saudara gila itu juga memiliki keterbatasan. Apa? Alam abadi? Wu Ziyu, guru nasional, termasuk Feng Yang, Tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Orang-orang terkuat di alam abadi semuanya adalah makhluk legendaris. Bahkan bekas benua Tianyu, kaisar dari empat dinasti, Tidak melangkah ke alam keabadian. Ini adalah orang yang punya banyak harta. Dua orang di depan mereka, Setelah memakan keberanian seekor macan tutul yang ambisius, Berani bertarung melawan dunia besar Suanhuang Yang memiliki kekuatan keabadian. Guru nasional bertanya, Apa saja larangan yang dia miliki terhadap pedang segala kejahatan ini? Dibutuhkan banyak kekuatan jahat. Jika tidak ada kekuatan jahat, Itu setara dengan mematikan misteri pamungkas. Dan sebelumnya, ketika dia membantumu mengatasi musibah, Dia telah menghabiskan semua kekuatan jahat di tubuhnya. Qin Fei Yang memperkenalkan. Begitulah adanya. Aku tidak menyangka akan ada cara yang menantang surga seperti ini di dunia ini. Mengagumi. Wu Ziyu memuji lagi dan lagi. Biasa saja. Orang gila itu tertawa. Warna yang membanggakan, tanpa ditutup-tutupi. Jika semua pikiran membunuh kita habis, Kekuatan jahat saudara senior juga akan habis, Jadi di masa depan, saya berharap yang mulia akan menjaganya. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Pembicaraan yang bagus, pembicaraan yang bagus. Wu Ziyu mengangguk, menoleh ke arah guru nasional, Dan tersenyum, ini adalah VIP kami, Tetapi harus diterima dengan baik. Ia, guru nasional juga mengangguk, dan wajah tua itu juga penuh dengan senyuman. Tapi pada saat ini juga. Ledakan. Keduanya menembak pada saat yang sama. Wu Ziyu membunuh Qin Fei Yang, dan guru nasional membunuh orang gila. Kekuatan takasat mata itu mengalir deras bagai gelombang pasang. Dia masih tersenyum sebelumnya, tetapi saat ini, alisnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Nyaris terlambat. Feng Yang menyapu ke depan mereka berdua dalam satu langkah, Tangannya menonjol dengan keras, Dan tinju Wu Ziyu dan Wu Ziyu bertabrakan dengan keras. Engah. Langsung. Feng Yang menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Tangannya hancur sebagai balasan, dan daging dan darah beterbangan. Feng Yang berkata dengan marah, Lihat, mereka menyembunyikan niat jahat. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan, Lalu menatap Wu Ziyu dan mereka berdua, Cahaya dingin melintas di mata mereka. Kelilingi mereka bersamaku. Wu Ziyu melambaikan tangannya, Dan para penonton kerangka ungu tiba-tiba melangkah maju dan mengepung Qin Fei Yang dan mereka bertiga. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa? Apakah itu sebuah pertanyaan? Tentu saja aku akan membunuhmu. Wu Ziyu tertawa. Qin Fei Yang berkata dengan serius, Jadi, apakah kamu akan mengingkari janjimu? Dengan pangeran ini, tidak pernah ada janji apapun. Ada yang hanya tinju. Siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar adalah rajanya. Dan kamu, tingkat kultifasimu tidak rendah, setengah langkah nirwana, Dan kamu masih percaya pada beberapa janji sampah, apakah kamu terlalu sederhana? Wu Ziyu mencibir. Seperti yang saya katakan, orang ini sungguh luar biasa. Feng Yang menstabilkan tubuhnya, menahan rasa sakit yang hebat di tangannya, Berjalan ke sisi Qin Fei Yang, dan berkata dengan muram. Kamu tidak apa-apa. Qin Fei Yang bertanya. Belum mati. Feng Yang menggelengkan kepalanya, Menatap Wu Ziyu dan mereka berdua, Lalu mencibir, Jika aku di sini, jangan mencoba menyakiti mereka. Saya menyarankan kamu, jangan ikut campur dalam urusanmu. Guru nasional memandang Feng Yang dengan dingin. Konyol. Mereka membantumu melepaskan belenggu dan mendapatkan kembali hidupmu. Kau benar-benar ingin membunuh mereka. Jika kau melakukan ini, kau tidak akan takut pada guntur dan kilat. Feng Yang berkata dengan marah. Kamulah yang lucu. Begitu kuat, namun bersedia menjadi kaki tangan mereka. Apakah mereka juga layak? Mereka hanya layak menjadi budak kita. Kalian berdua, karena niat membunuh dan kekuatan jahat kalian sudah terkuras abis, Maka berhentilah melawan. Tanda tangani kontrak Tuan Pelayan dengan kami secara jujur. Dengan begitu, kalian bisa menyelamatkan hidup kalian. Wu Ziyu menatap keduanya dan mencibir. Kontrak Tuan dan Pelayan. Qin Fei Yang terkejut sejenak. Kontrak Tuan Hamba adalah sebuah upacara untuk memberikan pengakuan kepada Tuan. Selama kamu menandatangani kontrak Tuan Pelayan, dia akan menjadi Tuanmu di masa depan. Jika kamu tidak mendengarkannya, dia bisa mengakhiri hidupmu kapan saja. Feng Yang menjelaskan. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari dan bertanya, Apakah kamu tahu kontrak Tuan Pelayan ini? Pertemuan. Jiwa orang mati di medan perang Tianyu ini akan. Feng Yang mengangguk. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang mengangguk dan berbalik melihat orang gila itu. Perlahan-lahan. Ada senyum di wajah mereka. Melihat senyuman ini, Feng Yang membeku di dalam hatinya. Bagaimana situasinya? Bagaimana Anda masih bisa tertawa? Pada saat yang sama, Wu Ziyu mengangkat alisnya dan berteriak, Apakah kamu tidak mendengarnya? Perlu pangeran ini mengatakannya lagi. Anda harus memikirkan satu hal. Sekarang di dinasti Wu. Tanpa niat membunuh dan kekuatan jahat, kalian sama sekali bukan lawan kami. Feng Yang sendiri tidak bisa menjaga kalian berdua. Guru nasional minum dengan dingin. Haha. Kali ini, Qin Fei Yang dan orang gila itu tidak dapat menahannya lagi. Mereka mengangkat kepala dan tertawa. Keduanya terkejut. Wu Ziyu, apakah kamu benar-benar mengenal kami? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan sedikit kepintaranmu, kau adalah lawan kami? Orang gila itu tertawa. Apa artinya? Wu Ziyu mengerutkan kening. Dengan IQ-mu yang kecil dan kemampuanmu yang terbatas ini, anak berusia tiga tahun manapun bisa mengalahkanmu. Jangan bilang pada kami. Saat suara orang gila itu jatuh, pikiran membunuh muncul, dan dalam sekejap, dunia berubah menjadi lautan pembunuhan. Entah itu Feng Yang atau Wu Ziyu, guru nasional, dan kerangka ungu di sekitar, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menggigit. Ini. Wu Ziyu berseru. Pembunuhan naga es. Feng Yang bergumam. Bukan berarti tidak, kan? Kok bisa? Ledakan. Sebelum mereka bertiga bisa sadar kembali, Qin Fei Yang juga mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan. Pikiran membunuh lainnya muncul. Ini. Tidak hanya ada, tapi ada dua. Feng Yang tampak kosong. Bagaimana? Sekarang, apakah kamu masih berani bersikap sombong? Orang gila itu memandang Wu Ziyu dan keduanya dengan tatapan main-main. Keduanya pucat. Mengapa ini terjadi? Sebelumnya, keramahan mereka begitu alami, bahkan mereka pun mengagumi kemampuan akting mereka. Tetapi mengapa pihak lain masih waspada terhadap mereka? Bahkan diperkirakan niat membunuh dan kekuatan jahatnya telah habis. Tidak hanya niat membunuh, tetapi juga kekuatan jahat. Orang gila itu tersenyum dingin. Kekuatan jahat yang mengerikan meraung keluar dari tubuh dan berubah menjadi gelombang darah, melonjak antara langit dan bumi. Kekuatan jahat ini saja sudah cukup untuk membunuhmu. Berani sombong di depan kami, dasar kalian tukang tidur sambil berjalan. Orang gila itu tampak meremehkan. Bermain dengan dia dan Qin Fei Yang. Terlalu mandiri. Haha. Feng yang tersadar kembali, tertawa, menggelengkan kepala dan berkata, berani-beraninya kamu menertawakan mereka, tetapi kamu sendiri adalah badut yang melompat ke balok. Wajah Hu Ziyu pucat pasi. Saya masih ingat apa yang dikatakan Lao Su sebelum bencana. Yang paling dibenci Lao Su adalah orang-orang yang tidak mempercayai kata-katanya. Kalian hebat sekali, serang aku langsung ke moncong Lao Su. Sekarang, bayarlah harganya dengan nyawamu atas perilaku bodohmu. Mata orang gila itu berkilat dengan niat membunuh, dan niat membunuh naga es di depannya segera menghancurkan langit dan membunuh mereka berdua. Del, del. Hu Ziyu terkejut, lalu buru-buru mengulurkan tangannya dan meraung. Ada kata terakhir. Tidak, jangan khawatir, dinasti cua akan mengambil alih wilayah dinasti Wumu, termasuk jiwa dinasti Wumu. Si gila jieh tertawa. Tidak, tidak, tidak. Hu Ziyu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata sambil tersenyum, Saudara gila, ini salah paham. Kami hanya bercanda denganmu sebelumnya, Candaan. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, apakah dia benar-benar mengira kita orang bodoh. Itu tidak dapat dihindari, karena selalu ada orang yang merasa dirinya benar sendiri di dunia ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nyata. Cuma bercanda. Bagaimana kita bisa mengingkari janji kita? Jangan khawatir, kami adalah orang-orang yang paling jujur. Hu Ziyu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Namun entah itu Qin Fei Yang atau Feng Yang, wajah mereka penuh dengan ejekan. Aku bersumpah. Wu Ziyu mengangkat tangannya dan berkata dengan panik. Seperti yang kau katakan tadi, kau adalah orang kuat di alam nirvana, sumpah apa yang kau percayai. Apakah terlalu sederhana? Orang gila itu tertawa. Sumpah adalah kesepakatan antara orang-orang. Kamu harus percaya dan taat. Jangan khawatir, kami dinasti Wu pasti akan mendukungmu dengan segenap kekuatan kami untuk menghadapi orang-orang di dunia besar Suan Huang. Wu Ziyu mencibir. Tidak pernah membayangkan situasinya akan menjadi seperti ini. 4.927. Ya. Orang gila itu menatapnya dengan tatapan main-main. Kebaikan. Wu Ziyu mengangguk. Maaf, kami sudah kehilangan kesabaran terhadap Anda. Cahaya dingin melintas di mata orang gila itu, dia menatap Feng Yang dan bertanya, bisakah mereka membatalkan kontrak tuan pelayan sendiri? Tidak bisa. Kecuali jika tuannya memberhentikannya. Jika tidak, mereka akan dikontrol seumur hidup. Dan kontrak tuan pelayan memiliki keuntungan lain. Ketika tuannya meninggal, pembantunya juga ikut meninggal. Maksudnya, selama kau menandatangani kontrak tuan pelayan dengan mereka, mereka tidak hanya tidak akan menyakitimu di belakangmu, tapi mereka juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi keselamatanmu. Jalan Feng Yang. Dan manfaat ini. Orang gila itu tercengang. Qin Fei Yang juga cukup terkejut. Jika tuannya meninggal, pembantunya juga meninggal. Jika Anda benar-benar ingin mengendalikan kedua orang ini, maka itu akan setara dengan dua pengawal pribadi lagi. Apakah kematian pembantu itu akan ada pengaruhnya terhadap tuannya? Orang gila itu terus bertanya. Tentu saja tidak. Selama tuannya meninggal, maka pembantunya pun akan ikut mati bersamanya. Dan ketika hambanya meninggal, tuannya tidak punya pengaruh lagi. Feng Yang menggelengkan kepalanya. Kontraktuan pelayan ini tidak buruk. Saya menyukainya. Orang gila itu tertawa dan bertanya, bagaimana kamu mendapatkan kontraktuan pelayan? Segel. Dalam darahnya. Apakah Anda ingin mereka menandatangani kontraktuan pelayan? Feng Yang bertanya. Tentu saja. Orang gila itu mengangguk, menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kita sendirian? Bisa. Qin Fei Yang tertawa. Kontraktuan hamba cukup baru. Feng Yang berkata, kalau begitu aku akan mengajarimu. Jika Wu Ziyu dan guru nasional benar-benar menjadi pelayan mereka, itu akan setara dengan menguasai seluruh dinasti Wu. Di masa depan, dinasti Chu mereka tidak akan lagi menghadapi krisis apapun. Baik bagi Qin Fei Yang maupun dinasti Chu, itu merupakan hal yang baik. Ringkasan dalam satu kalimat. Semuanya bahagia. Tetapi, Wu Ziyu dan guru nasional mendengar ini, tetapi wajah mereka menjadi pucat. Awalnya dipikirkan, biarlah mereka berdua menjadi pelayan mereka. Karena selama mereka bisa mengendalikan kedua orang ini, maka itu setara dengan mengendalikan pil penghancur penghalang mayat hidup dan duer Tian Dan. Begitu Anda mengendalikan kedua pil obat ini, itu setara dengan mengendalikan jiwa seluruh medan perang Tian Yu. Tanpa diduga, ternyata mereka akan dikendalikan dan menjadi pelayan orang lain. Awalnya aku ingin membunuh kalian semua, tetapi setelah melihatnya, aku akhirnya berhasil membantu kalian selamat dari malapetaka itu. Sayang sekali aku harus membunuh kalian, jadi jika kalian tertarik, tanda tangani saja kontraktuan pelayan dengan kami. Orang gila itu tersenyum, menatap Wu Ziyu dan berkata, aku akan memilihmu. Tidak mau. Mata Wu Ziyu bergetar, dia tidak peduli dengan wajahnya, jadi dia buru-buru memohon, ini benar-benar salah paham, jangan lakukan ini, kami pasti akan membantumu di masa depan. Diam. Mata orang gila itu berubah dingin. Niat membunuh binglong, seperti pisau tajam, menyapu alis Wu Ziyu. Aura pembunuh yang mengerikan membuat Wu Ziyu merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang, tubuh dan pikirannya menjadi dingin. Apakah kau benar-benar menganggap kami bodoh? Dasar anjing sampah, masih mau ngitung kita. Jangan ambil foto dirimu sendiri tanpa buang air kecil, apa kebaikan yang pantas kamu miliki. Orang gila itu marah dan berteriak, sekarang aku memberimu dua pilihan, satu adalah mati, dan yang lainnya adalah menjadi budak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan langsung membunuhmu. Wu Ziyu gemetar secara fisik dan mental, dan meminta bantuan guru nasional. Namun guru nasional juga penuh dengan keputusasaan. Tiba-tiba, Wu Qingxian menatapkin Feiyang dan keduanya lalu berkata, kita tukarkan harta karun dari rumah harta karun itu dengan nyawa kita. Ya, ada banyak fetis di rumah harta karun kami. Itu pasti berguna bagi Anda. Wu Ziyu mengangguk lagi dan lagi. Itu seperti meraih sedotan penyelamat. Dan sebuah harta karun. Orang gila itu sedikit terkejut. Rumah harta karun dinasti Wu tidak sebanding dengan perbendaharaan kecilku. Pasti ada banyak harta karun. Feng yang tersenyum. Itu benar. Dibandingkan dengan rumah harta karun sebuah dinasti, rumah harta karun Feng yang hanya dapat dianggap sebagai perbendaharaan kecil. Mendengar ini, mata orang gila itu tiba-tiba berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, jika kamu membunuhmu, atau mengendalikanmu, rumah harta karun itu masih milik kita, dan perlu bernegosiasi denganmu. Begitu keduanya mendengar hal itu, bahkan rasa sedotan terakhir pun hilang, dan mereka pun terjatuh ke tanah tanpa daya, penuh dengan keputus asaan dan ketidakberdayaan. Kamu sendiri yang menanggung semua itu. Jika kamu bersedia menepati janjimu dengan jujur, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Sebelumnya, kami tidak hanya menguji Anda, tetapi juga menguji Feng Yang. Karena saya tidak terlalu percaya pada dinasti Wu atau dinasti Chu. Dan hasilnya jelas. Feng Yang sangat ingin melindungimu, tetapi kamu dengan sengaja mencoba mengendalikan kami. Saya punya prinsip, kalau orang tidak menyinggung saya, saya juga tidak akan menyinggung orang lain. Kalau ada yang ingin menyinggung saya, bahkan Raja Langit pun, saya akan meminta dia untuk membalasnya. Jadi, cepatlah dan putuskan. Jangan menguras kesabaran kami. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Mendengar ini, pupil mata Feng yang mengecil. Apakah Anda masih mengujinya? Untungnya aku tidak bingung. Jika tidak, dia pasti akan hancur seperti Wu Ziyu dan Wu Qing Shan. Harus saya akui, keduanya menakutkan. Tiga. Dua. Satu. Orang gila itu berteriak dengan keras, dan niat membunuh yang tertahan di antara kedua alis Wu Ziyu tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi yang akan menghancurkan dunia. Untuk sesaat, nafas kematian menyelimutinya. Wu Ziyu gemetar tubuh dan pikirannya, dan buru-buru berteriak, Aku menyerah, Aku menyerah. Yang mulia. Wu Qing Shan memandang Wu Ziyu. Jika kau tidak menyerah, kau akan mati. Kau ingin mati. Wu Ziyu menundukkan kepalanya dan bergumam. Wu Qing Shan terdiam. Dia akhirnya terlahir kembali, bagaimana mungkin dia rela mati. Bagi jiwa mereka yang bereinkarnasi, tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan mereka. Kupikir tulangmu begitu keras. Orang gila itu penuh dengan penghinaan, menoleh untuk melihat Feng Yang, dan berkata sambil tersenyum, Ajari kami sekarang. Bagus. Feng Yang mengangguk. Setelah beberapa pengajaran, Qin Fei Yang dan orang gila itu saling memandang dan saling memandang. Bagaimana? Feng Yang curiga. Keduanya mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, Mengapa mirip dengan kontrak kesetaraan? Anda tahu kontrak kesetaraan? Feng Yang terkejut. Kebaikan. Keduanya mengangguk. Jiwa iblis batiniah dan sumber kerajaan Tuhan menandatangani kontrak kesetaraan. Karena kalian semua tahu kontrak kesetaraan, mengapa kalian tidak tahu kontrak Tuhan Hamba? Feng Yang bingung. Bukankah ini pertama kalinya aku mendengarnya? Orang gila itu merasa sedikit terganggu. Rasanya dia dan Qin Fei yang tidak punya pengalaman. Feng Yang tersenyum malu, mengangguk dan berkata, Sing Sing Sing, kontrak kesetaraan ini didasarkan pada kesadaran, yang berarti bahwa keduanya setara dalam kontrak ini, dan tidak ada yang mengatakan bahwa yang satu mengendalikan yang lain. Kalah semuanya. Kami tahu itu. Orang gila itu mengangguk. Dan kontrak Tuhan Pelayan menggunakan darah sebagai media untuk mengendalikan pihak lain. Metodenya sama. Jalan Feng Yang. Sudah kubilang tadi, apakah kamu masih perlu mengajariku? Orang gila itu memutar matanya ke arahnya. Apakah Anda bisa menyalahkan saya? Kau sendiri yang tidak memberitahuku, kau tahu kontrak kesetaraan. Feng Yang terdiam. Baiklah. Saya datang untuk mencobanya. Orang gila itu tersenyum, lalu meletakkan tangannya di dada, lalu perlahan-lahan mulai mencubit segel itu, dan mengucapkan sesuatu di mulutnya, atas namaku, dengan darah sebagai medium, hari ini aku menandatangani kontrak Tuhan Pelayan dengan Wu Ziyu, aku adalah tuannya, dia adalah pelayannya, seumur hidup ikuti aku. Saat kata-kata itu berakhir, setetes darah mengalir keluar dari jantung orang gila itu. Dan setetes darah ini dengan cepat meleleh dan berubah menjadi segel. Pada metera itu, sebenarnya ada satu kata, Tuhan. Kamu juga terburu-buru. Orang gila itu menatap Wu Ziyu. Wu Ziyu menghela nafas dan berlutut di tanah. Melihat ini, Qin Feiyang bertanya dengan curiga, apakah dia masih perlu berlutut? Dia seorang pelayan, tentu saja dia harus berlutut. Bagaimanapun juga, harus ada rasa seremonial. Jalan Feng Yang. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Atas namaku, menggunakan darah sebagai media, hari ini menandatangani kontrak Tuhan Pelayan dengan Molunzi, dia adalah tuannya, aku adalah pelayannya, dan aku akan selalu mengikutinya. Saat suara itu jatuh, setetes darah mengalir keluar dari hati Wu Ziyu, yang berubah menjadi segel. Dan di atas metera itu ada pula tulisan, hamba. Artinya, segel orang gila adalah Tuhan. Dan segel Wu Ziyu adalah seorang pelayan. Kedua segel itu perlahan menyatu, lalu menghilang di antara alis orang gila itu. Itu saja. Qin Feiyang bertanya. Kebaikan. Feng Yang mengangguk. Qin Feiyang bertanya dengan rasa ingin tahu, saat menandatangani kontrak Tuhan Pelayan, dapatkah kamu mengetahui apa yang dipikirkan pelayan itu? Tentu saja. Tetapi kontrak kesetaraan tidak berhasil. Feng Yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Qin Feiyang, dia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita menandatangani kontrak kesetaraan? Menstabilkan hubungan kita. Anda. Qin Feiyang tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah muram, siapa yang perlu menstabilkan hubungan denganmu? Kontrak kesetaraan, tidak dapat saling merugikan. Artinya, jika dia benar-benar ingin menandatangani kontrak kesetaraan dengan Feng Yang, maka nasibnya dengan Feng Yang akan terikat bersama di masa depan. Paling kritis. Jika sesuatu terjadi di masa depan, dia tidak akan bisa mengambil tindakan terhadap Feng Yang. Bagaimanapun. Saat itu, bahkan jiwa asal-muasal kerajaan Tuhan pun tidak mampu membunuh penguasa kerajaan Tuhan itu dengan tangannya sendiri. Lihatlah betapa pelitnya dirimu. Penghinaan Feng Yang. Qin Feiyang mengabaikannya, menatap Wu Qing Shan, dan berkata sambil tersenyum, ayo ikut juga. Wu Qing Shan menghela nafas, lalu berlutut di kaki Qin Feiyang. Segera. Kontrak Tuhan Pelayan telah selesai. Wu Qing Shan, temuilah Tuhan. Wu Qing Shan segera membungkuk. Qin Feiyang merasakan segel itu menyatu ke dalam alisnya. Setelah segel tersebut diintegrasikan ke dalam alis, segel tersebut tidak menghilang. Dan sekarang, dia memiliki firasat nyata bahwa selama dia mengendalikan segel ini, dia dapat dengan mudah mengakhiri kehidupan lama Wu Qing Shan. Dan, dia juga merasakan apa yang dipikirkan Wu Qing Shan. Benar saja, saya dapat merasakannya. Pada saat ini, hati Wu Qing Shan dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan yang terkendali. Hal ini bagus. Si gila memamerkan giginya. Meskipun kontrak Tuhan Pelayan itu bagus, kamu juga harus ingat bahwa kamu tidak boleh mengendalikan orang lain dengan paksa. Artinya, pihak lain harus secara sukarela. Jika tidak, seperti teknik pengendalian rahasia lainnya, hal itu akan tetap mendapat reaksi keras. Terutama mereka yang lebih kuat darimu. Feng Yang memberi instruksi. 4.928 Jernih Orang gila itu mengangguk, menatap Wu Ziyu dan berkata, bawa kami ke rumah harta karun dinasti Wu mu sekarang. Tubuh Wu Ziyu gemetar, wajahnya pucat. Rumah harta karun, itulah dinasti Wu mereka, harta karun yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka akan menyerahkannya kepada orang-orang ini. Dalam hatiku, ada berbagai macam penyesalan. Bagaimana? Untuk tidak mematuhi perintah Lao Su. Orang gila itu mengangkat alisnya. Jangan berani. Wu Ziyu buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika dia berani melanggar perintah, dia akan mati. Sekarang, lebih mudah bagi orang ini untuk membunuhnya. Tidak perlu membunuh naga es dan pedang segala kejahatan sama sekali. Pikirkan saja itu. Ayo cepat. Jangan menguras kesabaran Lao Su. Orang gila itu mengangkat alisnya. Feng Yang tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku tidak perlu dia mengatakannya, aku juga tahu di mana rumah harta karun dinasti Wu berada. Feng Yang. Wu Ziyu melotot padanya dan berteriak, apa hubungannya ini denganmu? Apa kau perlu ikut campur dengan urusanmu? Haha. Feng Yang tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya, dan mencibir, pangeran tertua yang bermartabat dari dinasti Wu kini telah menjadi pelayan orang lain. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menertawakan ini. Yang terpenting adalah menjadi pelayan orang lain. Kesadaran. Anda. Wu Ziyu sangat marah hingga dia berteriak, aku ingin berduel denganmu. Kekanak-kanakan. Feng Yang tersenyum menghina. Menghadapi Feng Yang saat ini, Wu Ziyu seperti meninjuk kapas, penuh ketidakberdayaan. Orang gila itu melambaikan tangan ke arah Feng Yang dan berkata sambil tersenyum, aku menginginkannya, bawalah aku ke sana secara langsung. Feng Yang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali. Orang gila itu sengaja menyiksa Wu Ziyu. Untuk membuatnya patuh, kehilangan jejak terakhir martabat dan perjuangan. Berapa lama lagi Anda akan ragu? Kesabaran saya ada batasnya. Orang gila itu memandang Wu Ziyu dan tertawa. Huh tidak berdaya terhadap Yang Mulia. Kamu terlalu lancang. Terlalu banyak. Kerangka-kerangka ungu di sekitar meraum marah. Diam. Apakah kamu sudah bicara dengan? Bahkan pangeran dan guru nasionalmu kini telah jatuh ke tangan kami, beraninya kau melakukan kesalahan. Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Orang gila itu memandang sekelilingnya dengan niat membunuh di matanya. Tak ada satupun kerangka ungu yang hadir berani menatap mata orang gila itu, semuanya menundukkan kepala dan gemetar. Bukan hanya Wu Ziyu, kalian juga tidak punya kesadaran sama sekali. Tertawa gila. Wu Ziyu menggenggam kedua tangannya erat-erat saat mendengarnya. Cendikiawan bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin melawan? Begitu orang gila itu mengangkat tangannya, dia menamparnya dengan keras ke wajah Wu Ziyu, dan segera muncul jejak tamparan yang keras. Yang mulia. Adegan ini membuat semua arwah yang mati di sekitar mereka menjadi sangat marah. Tidak puas. Orang gila itu menamparnya lagi dan bertanya, apakah kamu sudah meminumnya sekarang? Wu Ziyu menutupi wajahnya dan menatap orang gila itu. Belum puas. Orang gila itu mengangkat alisnya, menyingsingkan lengan bajunya, dan siap menghajarnya. Melihat. Wu Ziyu gemetar, berlutut di tanah dengan cepat, menganggup dan berkata, saya akan melayani Anda, Tuan, tolong berhenti berkelahi, saya akan membawa Anda ke rumah harta karun. Begitulah kedengarannya. Sebagai seekor anjing, Anda harus memiliki kebajikan seekor anjing. Orang gila itu tersenyum bangga, menendang, dan berteriak, mengapa kamu tidak memimpin jalan? Iya-iya-iya. Wu Ziyu bangkit karena malu dan terbang menuju pegunungan Wanlong. Yang mulia. Kerangka ungu yang mengelilingi bagian depan penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Minggir. Wu Ziyu mendesah. Dia sudah terjerumus dalam bidang ini, apalagi yang bisa diperbuatnya. Jika dia menolak, dia akan menderita kehinaan yang lebih besar, dan lebih baik bersikap jujur dan patuh. Mendengar. Kerangka ungu itu minggir. Orang gila itu menyingkirkan hawa membunuh dan kekuatan jahatnya, lalu berjalan dengan angkuh di belakang Wu Ziyu. Sikapnya yang angkuh membuat kerangka ungu di kedua sisi gatal karena kebencian, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Fei Yang dan Feng Yang saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu segera mengikuti. Adapun Wu Qing Shan. Dia masih sadar. Setelah dikendalikan oleh Qin Fei Yang, dia jujur menyingkir. Karena jika kamu tidak patuh, pihak lain pasti akan mempermalukanmu tanpa ampun, jadi untuk apa repot-repot mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimanapun, takdir sudah ditentukan. Kontrak Tuan Hamba tidak dapat hilang tanpa alasan apapun. Setelah beberapa saat, sekelompok orang memasuki pegunungan Wanlong. Sekelompok kerangka ungu selalu mengikuti di belakang mereka. Ingin melakukannya, tetapi tidak berani melakukannya. Hampir kusut. Segera. Mereka memasuki aula lagi. Kebaikan. Mungkinkah rumah harta karun itu ada di dalamnya? Orang gila itu bergumam, lalu menatap Wu Ziyu. Saya melihat Wu Ziyu berjalan ke singgah sana di atas, memutar manik-manik emas di sandaran tangan bagian bawah, dan tanah di tengah aula terbuka perlahan, memperlihatkan lorong yang redup. Itu di sini. Orang gila itu tiba-tiba menyadari. Wu Ziyu menghampiri orang gila itu, membungkuk dan berkata, Tuanku, silakan. Iya, semakin banyak aturannya. Orang gila itu menepuk kepala Wu Ziyu seperti menepuk anak anjing, lalu melangkah memasuki lorong gelap itu. Saluran gelapnya miring ke bawah. Sekitar beberapa saat kemudian. Tanpa mengetahui seberapa dalam mereka memasuki tanah, sebuah gua yang luas muncul di hadapan mereka. Sekitar seratus kaki atau lebih. Tapi tidak ada apa-apa. Namun tepat di depan gua itu ada pintu batu yang lebar. Diameter gerbang batu itu puluhan meter. Berdiri di bawah gerbang batu, akan ada perasaan tidak berarti. Ini pintu menuju rumah harta karun. Orang gila itu melirik simen dan bertanya. Iya. Feng yang mengangguk, berjalan ke gerbang batu, mengangkat tangannya dan mengetuk pelan sembilan kali. Ledakan. Gerbang batu itu terbuka perlahan. Jelas sekali. Mengetuk sembilan kali ini juga memiliki arti. Simen merancang mekanismenya. Ketuk sembilan kali dan pintu akan terbuka secara otomatis. Tidak lebih, tidak kurang. Jangan katakan itu. Meskipun cara membuka mekanismenya sangat sederhana, sebenarnya tidak mudah untuk memecahkannya. Karena Anda bahkan tidak tahu berapa kali harus mengetuk. Dan Anda bahkan tidak tahu bahwa organ ini sedang mengetuk pintu batu. Kadang-kadang hal-hal yang seringkali sederhana sebenarnya lebih sulit dipahami. Bagaimanapun, ini adalah rumah harta karun dinasti Wu, tidak peduli siapapun orangnya, pasti akan berpikir ke arah yang rumit. Dan dengan dibukanya gerbang batu, dunia bawah tanah, disajikan di hadapan beberapa orang. Kerangka ungu itu tidak mengikuti. Selama Qin Fei Yang, Lunatic, Feng Yang, Wu Ziyu, Wu Qing Shan. Melihat harta karun ini, Qin Fei Yang dan orang gila itu tercengang di tempat, dan mereka belum pernah melihat harta karun sebesar itu. Itu benar. Ini adalah dunia bawah tanah. Dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat batasnya. Bukan hanya gunung dan sungai, tetapi juga tumbuh-tumbuhan dan sungai. Dan antara langit dan bumi, Anda dapat melihat jalur cahaya harta karun di mana-mana. Beberapa cahaya berharga ini mengapung di kehampaan, beberapa mengapung di permukaan air, dan beberapa tersembunyi di dalam tanah, membuat dunia menjadi berwarna. Ini sebenarnya adalah fetis terhadap luar angkasa. Wu Ziyu melirik dunia bawah tanah ini dengan kesedihan dan kesedihan di matanya. Ternyata itu adalah fetis luar angkasa, tidak heran kalau begitu besar. Orang gila itu tiba-tiba tersadar, dan bergumam berapa banyak harta karun yang ada di sini. Benar saja, rumah harta karun Feng Yang, dibandingkan dengan rumah harta karun ini, hanyalah sebuah perbendaharaan kecil. Suara mendesing. Kelimanya memasuki langit di atas gunung dan sungai. Qin Fei Yang dan orang gila itu segera melepaskan pikiran spiritual mereka, yang meliputi semua arah. Segala sesuatunya terlihat jelas. Di dunia ini, kecuali gunung dan sungai, bunga dan pohon, semuanya terdapat harta karun. Ada hukum yang diwariskan, hukum dalam bentuk mini. Dan pewarisan berbagai misteri. Warisan mistik pamungkas itu tak terhitung banyaknya. Bahkan, ada banyak makna yang mendalam. Di samping itu, ada suatu trik sulap, suatu artefak. Ada yang kuat, ada pula trik sulap dan artefak yang paling umum. Ada juga berbagai tanaman obat. Ribuan-ribu, tak terhitung. Terlebih lagi, ada sejumlah besar urat jiwa, urat kristal. Bisa dikatakan, harta karun yang tersembunyi di sini cukup untuk menciptakan dunia kecil. Kok bisa banyak banget? Rao adalah karakter Qin Fei Yang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat ini. Mengingat kembali dunia suanwu sebelumnya, semua harta karun yang ditambahkan tidak sebanyak di sini. Sebelum benua Tianyu hancur, keempat dinasti membawa banyak sumber daya dan harta karun dari benua ini ke dalam jimat luar angkasa. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Kemudian, benua Tianyu hancur, dan kehidupan pun musnah, berubah menjadi tanah orang mati. Dan keempat rumah harta karun ini telah menjadi harapan keempat dinasti. Feng Yang menjelaskan. Harapan. Qin Fei Yang terkejut sejenak. Itu benar. Setelah hancurnya benua Tianyu, rumah-rumah harta karun keempat dinasti tetap terjaga utuh karena perlindungan yang tepat. Kemudian, ketika orang-orang dari keempat dinasti terus membangkitkan ingatan kehidupan mereka sebelumnya, mereka mulai mencari keempat rumah harta karun ini. Karena keempat rumah harta karun itu penuh dengan sumber daya budidaya. Dari seniman bela diri yang baru saja melangkah ke latihan pertama, hingga alam dominan yang mendominasi satu sisi, dan alam nirvana yang kuat, semuanya memiliki sumber daya untuk berkultivasi. Jadi, keempat rumah harta karun itu pasti tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Pada tahun-tahun pencarian empat rumah harta karun, jiwa-jiwa dari empat dinasti besar juga banyak berbelanja. Itu adalah periode paling gelap dan paling tragis dari era mayat hidup. Pada akhirnya, keempat dinasti telah melindungi rumah harta karun mereka. Feng Yang berbicara perlahan. Asli. Meskipun orang-orang dari keempat dinasti semuanya telah mati, mereka belum melepaskan kesempatan mereka untuk menemukan kelahiran kembali. Harapannya tipis, tetapi bagaimana jika jika seseorang memperoleh keberuntungan yang menantang surga dan terlahir kembali, maka sumber daya ini dapat digunakan. Mungkin suatu hari nanti, dengan mengandalkan sumber daya dan harta karun dari empat rumah harta karun, keempat dinasti tersebut akan kembali ke puncak kejayaannya. Jadi, bukan hanya rumah harta karun dinasti Wu saja, tetapi juga rumah harta karun dinasti Chu, dinasti Xia, dan dinasti Wei, juga memiliki sumber daya dan harta karun yang menakjubkan. Dapat dikatakan seperti ini. Bersama-sama, gudang harta karun keempat dinasti ini merupakan setengah dari sumber daya seluruh benua Tianyu. Seperti yang dapat Anda bayangkan, jumlah harta karun ini sungguh menakjubkan. Haha. Saya benar-benar tidak menyangka bisa mendapatkan rumah harta karun dinasti Wu pada puncaknya. Berapa banyak pusat kekuatan yang dapat diciptakan untuk dunia Suan Wu kita? Orang gila itu tertawa. Bukan hanya kuatnya kemauan surga, tapi juga kuatnya nirwana. Jumlahnya terlalu banyak, mari kita kirimkan ke dunia Suan Wu terlebih dahulu, dan biarkan Huolian, Kiao Sue dan yang lainnya menghitungnya perlahan. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Sumber daya dan jimat dalam rumah harta karun ini pasti dapat menciptakan puncak dinasti Wu. 4929. Kalau begitu, mereka pasti sedang sibuk. Si gila memamerkan giginya. Qin Fei yang melambaikan tangannya, entah itu harta karun di sini atau gunung dan sungai, semuanya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Fetisisme besar terhadap luar angkasa langsung berubah menjadi dunia yang kosong. Bahkan tidak ada satupun rumput liar yang tersisa. Melihat, Wu Ziyu berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara keras, dan berteriak dengan sedih, Ayah, aku turut berduka cita. Inilah harapan kebangkitan dinasti Wu di masa depan. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, semuanya akan berubah menjadi sia-sia dan menjadi gaun pengantin lainnya. Tenang. Memberikan harta karun ini kepada kami dapat menunjukkan nilai terbesarnya, jadi meskipun ayahmu tahu, kamu akan merasa lega. Orang gila itu tertawa. Mendengar. Wu Ziyu marah dan tidak berdaya. Ayo pergi. Qin Fei yang tersenyum ringan, berbalik dan berjalan keluar dari gerbang batu, mengikuti jalan rahasia, dan kembali ke Aola. Tiba-tiba, dia menatap Wu Qing Shan yang mengikutinya dari belakang dan bertanya, Apakah kamu memiliki urat nadi dewa di dinasti Wu? Memiliki. Di bawah pegunungan Wanlong, terdapat nadi ilahi waktu dan ruang. Wu Qing Shan mengangguk. Gambaran besarnya sudah ditetapkan, tidak ada yang perlu diperjuangkan. Pihak lain dapat memberikan apa yang mereka inginkan, selama mereka dapat menyelamatkan nyawa mereka. Qin Fei yang segera berjalan keluar dari Aola, melepaskan indera spiritualnya, dan bergegas menuju tanah di bawah. Benar saja, di dalam tanah, saya menemukan urat dewa yang menyerupai kristal es, tetapi sepertinya ada segelnya, jadi saya tidak dapat merasakan aura urat dewa tersebut. Mengambil. Qin Fei yang berbicara. Wu Qing Shan melangkah maju, dan dengan lambayan tangan tuanya, bumi tiba-tiba retak, dan gunung-gunung terus runtuh. Segera. Nadi-nadi dewa muncul bagaikan seekor naga raksasa yang melintasi angkasa. Dan dengan pelepasan segel tersebut, Vena ilahi segera memancarkan kekuatan hukum ruang dan waktu. Namun urat nadi ilahi tak kunjung terbangun. Karena di sini tidak ada kehidupan. Qin Fei yang melambaikan tangannya lagi dan mengirim pembuluh darah dewa ke dunia Suanwu. Di sini. Ini. Perjalanan ini juga berakhir dengan sukses. Batuk-batuk. Orang gila itu terbatuk kering, lalu menoleh ke arah Feng Yang dan bertanya, apakah rumah harta karun dinasti Cu ada di tangan Cu Yue. Feng Yang tampak kaku. Untuk apa ini? Mungkinkah setelah melihat rumah harta karun dinasti Wu, Anda ingin memulai dengan rumah harta karun dinasti Cu? Anda tidak autentik. Dinasti Cu punya banyak sekali harta karun, tapi mereka tidak memberi tahu kita. Bagaimanapun, kamu dan Long Chen juga saudara angkat. Apalagi yang harus dikatakan, urat jiwa, urat kristal, semuanya telah hancur. Lalu apa urat jiwa dan urat kristal yang ada di rumah harta karun itu sekarang? Kata orang gila. Tapi aku tidak berbohong padamu. Vena jiwa dan urat kristal di luar memang semuanya telah hancur. Di rumah harta karun, tentu saja itu masalah lain. Feng Yang mencibir. Saya tidak mendengarkan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Saudaraku, berbelas kasihlah. Kamu juga mengatakan bahwa Long Chen dan aku adalah saudara angkat. Dan Yuer, cepat atau lambat dia akan bersamaku, dia akan menjadi kakak iparmu, jadi cepat atau lambat kita akan menjadi keluarga. Feng Yang tertawa datar. Kamu dan Cu Yue bersama. Kakak ipar. Sejujurnya, aku tidak menyukaimu sama sekali. Lagipula, karena ini keluarga, wajar saja kalau lemak dan air tidak mengalir ke orang luar. Kenapa kamu tidak memberikannya kepada kami? Tidak ada gunanya kamu menyimpannya. Tertawa gila. Apakah air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar? Feng Yang tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Tidak ada logika seperti itu. Apakah ada yang salah dengan apa yang kukatakan? Tidak apa-apa. Kata orang gila. Wajah Feng Yang penuh dengan kepahitan. Wu Ziyu yang ada di sampingnya melirik Feng Yang dan berkata dengan hormat, Tuanku, rumah harta karun dinasti Cu mereka memang ada di tangan Cu Yue. Wu Ziyu, apakah kamu begitu menarik? Feng Yang mengerutkan kening. Tentu saja. Wu Ziyu mengangguk sambil menyeringai. Wajah Feng Yang menjadi gelap, dia buru-buru menatap orang gila itu, dan berkata sambil tersenyum, Kakak. Tidak, Kakak tertua, kamu akan menjadi kakak tertuaku mulai sekarang, bisakah kamu melihat wajahku, apalagi rumah harta karun itu? Kalau tidak, Yue R pasti akan berbalik melawanku. Aku tidak akan punya kesempatan setelah itu. Jika kamu tidak memalingkan wajahmu, kamu tidak punya kesempatan. Wu Ziyu bersikap menghina. Diam. Feng Yang melotot tajam. Ketika Tuhan sedang berbicara, mengapa pembantumu menyelah? Bukankah begitu? Di kehidupanmu sebelumnya, kekuatanmu sudah menjadi yang terkuat di bawah empat kaisar. Dinasti Wuku, termasuk dinasti Xia dan dinasti Wei, siapa yang belum melemparkan ranting Zaitun kepadamu? Tapi bagaimana denganmu? Itu selalu terjadi di dinasti Chu. Tetapi pada akhirnya, kau tidak membuat Chuyue terkesan sampai kau meninggal. Kehidupan ini, telah berubah menjadi jiwa yang mati, kau telah mengganggunya, tetapi dia masih belum beranjak. Kedua kehidupan itu tidak membuatnya terkesan, apakah kamu pikir kamu masih punya harapan? Wu Ziyu bersikap menghina. Saya belum mendengar sepatah kata pun, ketulusan adalah satu-satunya cara untuk membuka pintu. Feng Yang mendengus dingin. Mustahil. Di depan mata Chuyue, hanya orang-orang terkuat di alam abadi yang bisa memasuki hatinya. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Wu Ziyu mencibir. Feng Yang sedikit tidak yakin. Orang gila itu dan Qin Fei Yang saling berpandangan lalu berbalik menatap Feng Yang. Saya benar-benar tidak melihat bahwa kehidupan sebelumnya orang ini sebenarnya adalah orang terkuat di bawah empat kaisar. Biasanya. Dengan kekuatan dan status seperti ini, wanita mana yang tidak bisa mendapatkannya. Namun, dia harus menggantung dirinya di pohon, Chuyue. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi kaisar kelima. Ikuti langkah keempat kaisar. Tetapi karena obsesinya dengan Chuyue, dia meninggalkan latihannya. Kata Wu Ziyu. Wajah cantik itu bencana. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dengan senang hati. Bisakah kamu mengatasinya? Feng Yang memalingkan kepalanya untuk melihat ke tempat lain dengan wajah bangga. Orang bodoh, siapa peduli. Wu Ziyu mengerutkan bibirnya pelan, menatap orang gila itu dan berkata, Tuanku, jika Anda menginginkan rumah harta karun dinasti Chu, kami akan berusaha sekuat tenaga membantu Anda. Bajingan, Bisakah kau bicara lebih sedikit? Ketika Feng Yang mendengar ini, dia langsung marah besar. Jika Qin Fei Yang dan orang gila itu benar-benar tergerak, maka dengan kekuatan orang-orang ini, ditambah Wu Ziyu dan Wu Qingxian, dan jiwa seluruh dinasti Wu, maka dinasti Chu benar-benar ganas. Bajingan ini punya pikiran yang kejam. Dia menjadi pelayan orang gila, dan rumah harta karunnya dijara oleh Qin Fei Yang dan mereka berdua, dan sekarang dia ingin menyeret dinasti Chu mereka ke dalam air. Hal ini. Tertawa gila. Feng Yang memandang orang gila itu dan merasa sangat gugup. Tiba-tiba. Orang gila itu melambaikan tangannya dan tersenyum, sebenarnya, kita tidak perlu merebutnya. Apa? Wu Ziyu menatapnya dengan curiga. Dengan jiwa dinasti Chu yang begitu mati, pastilah diperlukan pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer. Sebelumnya aku tidak tahu kalau dinasti Chu masih punya harta karun sebesar itu, tapi sekarang setelah aku mengetahuinya, jika aku menginginkan pil obat di masa depan, aku harus menukar harta karun itu dengannya. Dengan melakukan ini, kita tidak akan menyinggung siapapun, dan kita bisa mendapatkan harta karun, jadi mengapa tidak melakukannya? Kin Tua, kau bilang ya. Pencuri gila itu tersenyum. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sesuai yang diharapkan dari Tuan. Wu Ziyu tertegun sejenak, lalu menangkupkan tangannya untuk memuji. Pokoknya, asal bisa membuat dinasti Chu menderita, diarela melakukan apa saja. Feng Yang tampak tak berdaya. Kalau dipikir-pikir sekarang, masih tampak seperti kesalahan membawa kedua orang ini ke dinasti Wu. Kin Fei Yang menoleh untuk melihat Wu Ziyu dan Wu Qing Shan, dan bertanya, apakah kalian memiliki jiwa yang setingkat dengan kalian di dinasti Wu? Ada satu. Wu Ziyu menganggup dan berkata, ini adalah panglima besar dinasti Wu saya, dan sekarang dia juga ada di Singhai, mencari ayah dan kaisar saya. Jadi, dinasti Wu dan dinasti Chu keduanya memiliki tiga jiwa emas. Kin Fei Yang bergumam dan melihat kerangka ungu di sekitarnya. Kerangka ungu ini juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan Nirvana setengah langkah. Paling kritis. Jumlah yang besar. Seharusnya cukup untuk berurusan dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Tetapi. Dan hal itu tidak bisa dianggap enteng. Karena orang-orang dunia besar Suan Huang berada di Medan Perang Utara. Di Medan Perang Utara, ada dinasti Xia dan dinasti Wei. Jiwa yang telah mati dari kedua dinasti ini mungkin menyebabkan beberapa variable. Jadi, berhati-hatilah. Orang gila itu menoleh ke arah Feng Yang dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa ada urat nadi dewa lainnya? Kebaikan. Feng Yang mengangguk. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu, dia melihat ke arah Kin Fei Yang dan si gila itu dan berkata sambil tersenyum, kalau tidak, jangan buat ide tentang rumah harta karun dinasti Chu, aku akan membawa kalian ke Medan Perang Utara ketika aku punya kesempatan untuk menemukan rumah harta karun dinasti Xia dan dinasti Wei. Apakah anda masih berjuang dengan masalah ini? Orang gila itu tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu benar-benar peduli pada Chu Yue? Benar saja, dia adalah orang yang membunuh orang tanpa membayar nyawanya. Dinasti Xia dan dinasti Wei tidak menyinggungmu. Wu Ziyu menatap Feng Yang dengan jijik. Apa yang kamu tahu? Itu disebut simpati dan kebenaran. Jika aku bukan orang yang menghargai cinta dan kebenaran, akankah aku mengambil risiko menyinggung dinasti Xia dan dinasti Wei dan membawa mereka ke rumah harta karun? Feng Yang mendengus dingin. Orang yang berbuat curang mengatakannya dengan sangat indah dan halus, dan aku sangat mengagumimu. Wu Ziyu mendesah. Pada titik ini, dia tidak akan pernah sebaik Feng Yang. Orang gila itu melambaikan tangannya dan berkata, rumah harta karun akan dibahas nanti. Mari kita bicarakan situasi urat nadi dewa terlebih dahulu. Di mana urat nadi dewa lainnya? Saya juga tahu situasi urat nadi dewa. Selain dinasti Wu kita, ada juga dinasti Chu, dinasti Xia, dan dinasti Wei, yang juga memiliki urat nadi dewa di tangan. Ada pun urat dewa lainnya, pada dasarnya tersebar di berbagai tempat di Medan Perang Tianyu. Namun, tanpa kecuali, setiap vena ilahi memiliki seorang tuan. Tuan-tuan dari vena ilahi ini memiliki kekuatan yang sama dengan kita. Kata Wu Ziyu. Berapa banyak urat nadi dewa yang ada di Medan Perang Selatan? Gila mencurigakan. Sebelas. Wu Ziyu berbicara. Begitu banyak. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Termasuk dua yang ada di tangan mereka sekarang, totalnya ada tiga belas di Medan Perang Selatan. Lalu mengapa kau tidak pergi dan merebut sebelas pembuluh darah dewa? Bagaimanapun, Medan Perang Selatan adalah wilayah Dinasti Chu dan Dinasti Wu Anda. Jika kalian merampoknya dengan paksa, apakah mereka tidak berani memberikannya? Qin Fei Yang curiga. Dia tidak percaya bahwa Dinasti Chu dan Dinasti Wu adalah orang-orang berhati lembut. Jika diberi kesempatan, pasti ambil saja. Tidak semudah itu. Medan Perang Selatan sangat luas. Wilayah kekuasaan Dinasti Chu dan Wu hanya sepertiga dari Medan Perang Selatan, dan dua pertiganya ditempati oleh arwah-arwah lainnya. Jiwa-jiwa yang sudah mati ini, bahkan kita tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Karena mereka semua adalah binatang yang lebih kuat, binatang laut, binatang dewa, del. Di kehidupan sebelumnya, jadi dalam keadaan normal, kita semua adalah air sumur dan bukan air sungai. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya dan mendesah. 4.930. Binatang buas. Binatang laut. Binatang mitos. Qin Fei Yang saling memandang. Masih ada jiwa-jiwa mati di Medan Perang Tianyu. Namun di tengah perjalanan, mengapa mereka tidak melihatnya? Wu Ziyu menjelaskan, jiwa binatang buas ini berkumpul di luar batas dua dinasti besar kita, dan jarang menerobos masuk ke wilayah kita. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menganggup dan bertanya, jadi, kesebelas urat nadi dewa lainnya semuanya berada di tangan jiwa-jiwa yang telah mati ini. Ya, kata Wu Ziyu. Qin Fei Yang tersenyum pahit, menoleh untuk melihat orang gila itu, dan berkata, sepertinya memang agak merepotkan salah, kamu harus mendapatkannya. Si gila Jie tertawa. Selama dia bisa menyerap cukup banyak kekuatan jahat, jiwa mati apapun di depannya hanya akan bisa melempar tikus itu. Lalu, apakah kita akan pergi ke urat nadi dewa lainnya terlebih dahulu, atau pergi ke Singhai terlebih dahulu? Qin Yang bertanya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah orang-orang dari dunia besar Suan Huang telah menyeberangi Singhai dan memasuki Medan Perang Selatan mereka. Pergi ke Singhai dulu. Jiwa-jiwa binatang buas yang sudah mati ini, jangan memancing mereka untuk saat ini, nanti kita diserang musuh. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata. Bahkan Wu Ziyu sangat takut pada jiwa binatang yang telah mati, artinya jiwa binatang yang telah mati ini tidak mudah untuk diganggu. Dan meskipun mereka memiliki niat membunuh naga es di tangan mereka, dan orang gila itu juga memiliki banyak kekuatan jahat, semua hal ini dicadangkan untuk berurusan dengan dunia besar Suan Huang. Baris. Feng Yang mengangguk. Orang gila itu melihat ke arah Wu Ziyu dan Wu Qingxian dan berkata, kalian berdua ikut dengan kami. Sedangkan untuk kerangka ungu lainnya, biarkan mereka juga melaju ke arah Xinghai. Iya. Wu Ziyu menanggapi dengan hormat, mengamati kerangka-kerangka ungu itu, dan berteriak, apakah kau mendengarku, segera panggil orang-orang kita dan pergi ke Xinghai. Setelah kerangka ungu di sekitarnya pergi, Feng Yang mengeluarkan batu transmisi suara. Melihat batu transmisi suara ilahi, Qin Fei Yang menepuk kepalanya, mengeluarkan dua batu transmisi suara ilahi lagi, dan memberikannya kepada Wu Ziyu dan Wu Qingxian. Ada batu transmisi suara, yang praktis. Berdengung. Dengan pulihnya batu transmisi suara, hantu Cu Yue muncul. Bulan. Feng Yang tersenyum. Cu Yue mengabaikannya begitu saja, menatap Wu Ziyu dan Wu Qingxian di sampingnya, lalu berkata sambil tersenyum dingin, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, jaga dirimu baik-baik. Satu sama lain. Aku tidak menyangka kalau selama hidupku, aku masih bisa melihat kecantikanmu. Seperti yang diharapkan, dia adalah kecantikan yang tak tertandingi di benua Tianyu kita. Mulut Wu Ziyu berkedut. Apa yang sedang kamu lakukan? Menggoda keluargaku, Yue R. Feng Yang melotot ke arah Wu Ziyu. Ketika Anda mengucapkan kata-kata ini di depannya, pernahkah Anda memikirkan perasaannya? Wu Ziyu memutar matanya, menatap Cu Yue dan bertanya, apakah orang yang tidak tahu malu ini masih menghantuimu? Atau akankah aku membunuhnya? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Cu Yue mendengus dingin, menatap Feng Yang dan bertanya, bagaimana situasinya? Selesai. Dan, kedua bajingan ini telah dikendalikan dan menjadi pelayan saudara Qin dan saudara gila. Feng Yang tertawa. Pupil mata Cu Yue mengecil, menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu, matanya penuh dengan keheranan. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa ketiga Qin Fei Yang mungkin akan diusir dari dinasti Wu. Mendadak. Dia sebenarnya mengendalikan Wu Ziyu dan Wu Qing Shan. Betapa mengerikannya cara kedua orang ini. Feng Yang bertanya, apakah ada pergerakan di Singhai? Saya meminta Cuda untuk pergi sendiri. Sejauh ini, belum ada kabar. Orang-orang di dunia besar Suan Huang seharusnya belum menyeberangi laut bintang. Cu Yue menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Feng Yang menghela nafas lega dan bertanya, kita akan ke Singhai, bagaimana denganmu? Mau berangkat sekarang? Cu Yue tercengang. Kebaikan. Feng Yang mengangguk. Cu Yue merenung sejenak dan berkata, baiklah, mari kita bertemu di pintu masuk dan keluar Singhai. Bagus. Feng Yang menutup batu transmisi suara, menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo pergi. Berangkat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kelompok berlima segera menyapu ke utara. Seperti Feng Yang, Wu Ziyu dan Wu Qing Shan, yang menciptakan tubuh jasmani mereka, tidak lagi mengabaikan badai berwarna darah setiap pagi seperti sebelumnya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin terkubur dalam badai. Jadi, setiap pagi, mereka bersembunyi di balik monumen batu dengan jujur. Dan dengan Feng Yang, Wu Ziyu, dan Wu Qing Shan di sana, saya tidak takut untuk menemukan prasasti batu. Bagaimanapun, mereka selalu tinggal di tanah ini, dan mereka tahu di mana ada prasasti batu. Setelah empat bulan perjalanan, lautan luas muncul di pandangan mereka. Lautnya tak terbatas dan menakjubkan. Dan di langit di atas lautan, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang ini, yang tergantung tinggi di langit, tampaknya merasakan kekuatan bintang-bintang. Qin Tua, apakah menurutmu tempat ini agak mirip dengan Xing Chen Hai? Orang gila itu bertanya. Kebaikan. Agak mirip. Qin Fei yang menganggup dan menatap bintang-bintang di langit. Langit di atas lautan bintang juga penuh dengan bintang, dan bintang-bintang tersebut tercermin di laut. Dan di sini, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya juga tercermin di air laut, memberikan orang-orang rasa keindahan. Sebenarnya. Dalam imajinasi Qin Fei yang dan orang gila itu, Xing Hai seharusnya merupakan suatu pemandangan seperti hamparan bintang, suatu kekosongan tak berujung dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Namun lautan bintang pada kenyataannya adalah lautan yang luas. Qin Fei yang menarik kembali pandangannya, melirik ke laut, dan bertanya, apakah ada krisis di wilayah laut ini? Lautnya jernih, dan tidak ada faktor berbahaya di permukaan laut, sehingga terlihat sangat biasa saja. Tentu saja ada bahayanya. Jangan lihat galaksi ini, permukaannya sangat tenang, tetapi begitu Anda jatuh ke laut, Anda akan menemukan bahwa arus bawah melonjak di bawah, bahkan jika kita tidak berhati-hati, ia akan ditelan oleh laut. Kuncinya adalah, air laut ini memiliki daya korosif. Wu Ziyu berkata dengan serius. Kekuatan korosif. Qin Fei yang dan orang gila itu terkejut. Wu Ziyu hendak berbicara, tetapi tiba-tiba berkata, kamu dapat mencobanya sendiri, dan kamu dapat lebih menghargai kengerian lautan bintang ini. Orang gila itu ragu-ragu, berjalan ke pantai, mengulurkan tangannya, dan perlahan-lahan mendekati laut. Feng yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak perlu takut, itu tidak akan membunuhmu. Saya takut. Benar-benar lelucon. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang saya takutkan. Orang gila itu mendengus dingin, lalu segera memasukkan tangannya ke dalam laut. Langsung. Rasa sakit yang tajam menyengat. Bahkan temperamennya pun tak dapat menahan diri untuk menjerit memilukan, dan segera menarik lengannya. Ketika dia menarik lengannya, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga Qin Fei yang tercengang di tempat, dan rasa ngeri muncul di hatinya. Saya melihat kulit tangan orang gila itu telah bernanah, seolah-olah telah dibasahi oleh asam sulfat. Bagaimana? Feng yang tertawa. Orang gila itu menahan rasa sakit, menyalakan hukum kehidupan, dan menguapkan air laut dari tangannya. Kekuatan korosifnya hilang. Dalam waktu sesingkat itu, daging dan darah di tangannya hampir terkikis menjadi dua. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Betapa mengerikannya kekuatan korosif ini. Untuk mengetahui, sekarang dia adalah pusat kekuatan setengah langkah Nirvana. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah Nirvana dapat terkorosi, jadi bagaimana dengan orang lain? Seperti kemauan surga yang kuat, menguasai alam, alam yang tidak bisa dihancurkan. Bukankah itu akan terkorosi seluruhnya dan berubah menjadi tulang putih dalam sekejap mata? Memikirkan pemandangan ini saja membuat kulit kepala saya geli. Jadi, di Singhai, kamu tidak boleh jatuh ke laut. Tidak apa-apa kalau kau berhasil lolos, paling-paling kau akan terluka parah, tapi kalau kau tersapu arus bawah, itu jalan buntu. Kata Wu Ziyu. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, jika Anda berkata begitu, kaisar dari empat dinasti besar Anda jatuh ke lautan bintang ini, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ya. Wu Ziyu mengangguk, melirik Singhai, dan mendesah, meskipun kekuatan mereka sangat tinggi, pada kenyataannya, baik aku maupun Cu Yue tidak punya banyak harapan. Sebab jika terjatuh ke dalam lautan bintang, arwah orang yang sudah meninggal pun tidak akan bisa eksis. Panggilan. Orang gila itu menghela napas panjang. Daging yang bernanah itu perlahan-lahan diperbaiki. Menatap Singhai lagi, matanya penuh ketakutan. Singchenhai di alam rahasia saat itu juga menakutkan. Orang biasa, yang jatuh ke lautan bintang, pada dasarnya tidak bisa lepas dari kematian. Namun dibandingkan dengan Singhai ini, bahaya Singchenhai tidak ada apa-apanya. Tidak ada makhluk lain di sini, kan? Kemudian, dia menatap ketiga Wu Ziyu dan bertanya. Tentu saja tidak. Laut itu sangat mengerikan, siapa yang bisa bertahan hidup di dalamnya. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Betapapun berbahayanya suatu tempat, akan selalu ada makhluk yang beradaptasi. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun, mereka telah pergi ke banyak tempat berbahaya. Di lingkungan tempat tinggal manusia biasa dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, selalu ada beberapa spesies kehidupan yang ulet. Dan spesies hidup ini juga sangat kuat. Ini. Wu Ziyu mendengar ini, melirik ke arah laut, menggelengkan kepalanya dan berkata, momong-momong, baik di kehidupan lampau maupun kehidupan ini, kami belum pernah menemukan makhluk lain di Singhai. Itu lebih baik. Mendengar hal itu, orang gila itu tersenyum lega. Satu hal lagi, kamu harus memperhatikan. Feng yang mengingatkan lagi. Apa? Keduanya bingung. Langit. Feng yang menunjuk ke langit di atas dan berkata dengan sungguh-sungguh, lihatlah baik-baik, langit Singhai diselimuti oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini sangat kuat. Bahkan jika kita bergabung, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kekuatan misterius. Qin Fei yang terkejut sejenak, lalu menatap ke langit. Tidak merasakan kekuatan misterius apapun. Saya tidak bisa merasakannya, saya hanya bisa menyentuhnya. Tetapi kamu harus ingat. Tidak bisakah kau menggunakan kekuatan kasar untuk mencoba menghancurkan kekuatan ini? Karena kekuatan ini, tidak hanya tidak dapat dihancurkan, tetapi juga akan meledak dengan kematian yang mengerikan. Keempat Kaisar ingin mengalahkan kekuatan ini, karena mereka ingin melihat apa yang ada di balik kekuatan ini. Namun ketika mereka bergabung pada saat itu, alih-alih mengalahkan pasukan ini, mereka malah terluka parah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di benua Tianyu kita yang berani mencobanya dengan mudah. Jalan Fengyang. Mustahil. Orang gila itu bergumam. Menatap langit di atas lautan bintang, wajahnya penuh dengan keheranan. Keempat Kaisar tersebut semuanya adalah orang-orang perkasa dengan kesempurnaan agung Nirvana. Bersama-sama, mereka tidak dapat mengalahkan kekuatan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!